Tales of Herding God Season 19 Bab 181, Kanon Komputer Dari Misteri Tertinggi Di tim Kin Mu, selain dia menjadi akademisi kekaisaran, tidak ada direktorat. Alasan Gulinuan adalah karena Kin Mu adalah akademisi kekaisaran dan memiliki posisi resmi yang tinggi, ia harus memimpin tim sendiri. Para sarjana yang ditugaskan untuk Kin Mu dapat dipilih secara selektif, kedudukan tertinggi dari Residence Scholar, namun, mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan para sarjana yang dipilih dari Royalty Spark dan Divine Arts Residence. Dengan praktisi terkuat berbaring di mana-mana di Imperial Chollege, tidak ada kekurangan para ahli. Gulinuan membuat Kin Mu memimpin tim karena pengalaman jelas menggunakan jabatan publik untuk membalas dendam pribadinya. Para sarjana pergi dengan Kin Mu ke garis depan semua kenalan. Mereka adalah Chen Wan Yun, Bixu Yun Ke, Yue King Hong yang membawa budak serigala, Si Yun Xiang dan akhirnya, Kin Yu. Namun, karena Kin Yu adalah generasi yang lebih muda dari keluarga Kin di ibu kota, ia memiliki latar belakang yang dalam dan menemukan Gulinuan untuk memberikan sepatah kata kepadanya, sehingga ia dipindahkan dari tim Kin Mu ke tim lain yang dipimpin oleh sebuah direktorat, menghindari tim kematian pasti Kin Mu. Kin Mu selesai memurnikan tungkus Scarlet Fire Spirit Pills dan meregangkan tubuhnya. Dia telah memurnikan pil beberapa hari ini untuk memastikan bahwa naga Kilin akan memiliki cukup makan ketika mereka mencapai garis depan, sehingga dia tidak punya waktu untuk bertemu dengan beberapa sarjana itu. Bixu Yun Ke menemukan Chen Wan Yun dan Yue King Hong untuk berdiskusi dengan mereka, Kali ini kan selir besar membuat Akademi Sikin membawa kita keluar untuk pengalaman dan ke tempat kekacauan, saya rasa kita tidak akan berhasil kembali dan pasti akan mati. Kita tidak bahkan memiliki seorang praktisi seni surgawi di tim kami. Chen Wan Yun menggelengkan kepalanya, kami punya. Beberapa dari mereka memandang ke arahnya. Chen Wan Yun tersenyum tipis, saya telah menekan wilayah saya beberapa hari ini sehingga kalian bisa merasa nyaman. Saya bisa melakukan terobosan kapan saja dan menjadi praktisi seni surgawi dari Six Direction Realm. Yue King Hong berkata, Saya pernah mendengar bahwa sekte-sekte yang memberontak sudah mulai berkumpul ke arah selatan, ingin sepenuhnya menyingkirkan kekuatan Kekaisaran Perdamaian Abadi di selatan. Banyak sekte yang aktif di dekat ibu kota semuanya lenyap tanpa jejak. Sebagai contoh, sekte penunggang naga yang sudah pindah ke selatan. Sekarang di selatan Sungai Surging benar-benar wilayah pasukan pemberontak. Dengan semua sekte pemberontak berkumpul di sana, berapa banyak praktisi seni surgawi yang ada di sana. Praktisi seni surgawi, sama sekali tidak ada kegunaan. Chen Wanyun mengerutkan kening, pengalaman Akademi Sikin di dunia bela diri terlalu dangkal. Dia terlalu muda, jadi berapa kali dia bepergian ke seluruh dunia bela diri. Dengan dia memimpin kita, semuanya menunjukkan bencana. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi saya, saya akan menjadi tidak berdaya. Saudari Junior Si, Anda belum berbicara. Apa pendapat Anda tentang ini? Si Yun Siang tersenyum malu-malu dan tidak mengatakan sepatah katapun. Semua orang terdiam. Biksu Yun Ke menghela nafas, lebih baik bagi kita untuk memilih satu atau dua seni surgawi untuk melarikan diri dari Floor of Heavenly Records. Mungkin hanya berguna. Hari akhirnya tiba untuk keberangkatan. Di depan Hall of Supreme Learning, beberapa ratus cendekia berkumpul dan direktorat memeriksa tim mereka sendiri. Kapal kemudian terbang satu demi satu dan mendarat di depan Hall of Supreme Learning. Para direktorat kemudian memimpin tim mereka untuk naik kapal mereka sendiri. Akademisi Kin, bukankah kamu menyewa kapal? Gu Lin Wan berjalan mendekat dengan sinar di wajahnya, perjalanan ini kali ini cukup jauh dan jika Anda berjalan di sana, Anda perlu berjalan selama 10 hari dan lebih. Anda seorang akademisi kekaisaran, jangan katakan padaku Anda bahkan tidak tega menghabiskan sedikit uang ini. Kin Mu tersenyum dengan tenang, terima kasih, kanselir besar, karena mengganggu diri sendiri dengan masalah kami. Saya mendapat apa-apa selain uang. Oleh karena itu, saya telah menyewa sebuah kapal cepat dengan harga tinggi yang akan mencapai segera. Tungku dari kapal ditempa oleh saya, itu sangat cepat. Chen Wan Yun dan yang lainnya saling memandang satu sama lain di mata dan berpikir, dia memang picik, bahkan tungku dibuat sendiri. Saya rasa itu adalah kapal kecil. Namun, dia benar-benar tahu cara menempa artefak. Dia belum pernah ke Hall of Divine Craft jadi dari mana dia belajar memalsunya. Ada Hall of Divine Craft di Imperial Chol Lege dan mereka mengajarkan cara menempa artefak dan harta. Direktorat Hall of Divine Craft juga memegang posisi resmi di Pengadilan Kekaisaran, pengawas galangan kapal dan produsen peralatan perang adalah posisi yang harus dipegang oleh Direktorat Hall of Divine Craft. Sejak Kin Mu memasuki Imperial Chol Lege, dia bahkan belum pernah ke Hall of Divine Craft sekali karena itu tidak mungkin baginya untuk belajar pengetahuan tentang penempaan. Tidak lama kemudian, kapal-kapal mulai terbang dan meninggalkan Imperial Chol Lege sendirian. Biksu Yun Ke dan yang lainnya menjadi cemas ketika mereka menunggu dan tiba-tiba, mereka melihat sebuah kapal bobrok yang berlayar dengan gemetar di langit dan mendarat di depan ola pembelajaran agung dengan goyah. Kapal kita di sini, Kin Mu tersenyum. Chen Wan Yun, Yun Ke, Yue King Hong sangat mengerutkan kening. Kapal ini sudah penuh dengan lubang dan udara bocor dari mana-mana. Selain itu, tiang kapal juga rusak dan bahkan tidak ada layar. Seorang lelaki kekar dengan tangan kosong muncul di kapal dan memiliki ekspresi garang di wajahnya. Dengan satu pandangan, mereka tahu dia bukan orang baik. Dia ditutupi tato dan dia melambai ke arah Kin Mu sambil tertawa. Kakak Kin, aku terlambat. Aku terlambat. Kin Mu membawa hulingar dan naga kilin maju sambil tersenyum, tidak apa-apa bahkan jika Anda terlambat satu atau dua hari. Apa yang terjadi dengan kapal Anda? Itu masih baik-baik saja terakhir kali saya melihat Anda. Bagaimana bisa menjadi seperti ini hanya dalam beberapa hari? Jangan bicarakan itu. Aku melakukan perjalanan lain dan bertemu pelacur dari Three Wonders Castle lagi. Mereka melepaskan serangga mereka untuk melukaiku, tetapi kecepatanku terlalu cepat, sehingga kami menabrak kerumunan serangga dan hampir membalikkan kapal harta karunku. Menjadi saringan. Fan Yun Xiao terkeke saat menatap Chen Wanyun dan yang lainnya, Chen Dikiawan, Ketika kamu menjadi pejabat di masa depan, tolong jaga aku. Aku telah menjadi baik baru-baru ini. Yun Ke bergumam, Dengan kapal ini yang bobrok, apakah akan berantakan ketika kita terbang ke udara? Kin Mu juga memiliki kecurigaan yang sama. Kapal bajak laut awan pengejaran ini terlalu usang dan sepertinya akan hancur kapan saja. Tidak akan, tidak akan. Fan Yun Xiao menepuk dadanya dengan paksa dan meyakinkan, saudara-saudaraku telah menggunakan rune untuk membentengi tubuh kapal sehingga sangat tahan lama. Kakak Kin, dapatkah kamu membantu saya menempa kapal besi ketika kamu bebas? Anda dapat membantu saya sempurnakan dua tungku lagi dan gunakan besi hitam untuk menempa tubuh kapal, kayu terlalu rapuh. Kin Mu merenung sejenak dan menjawab, itu akan membutuhkan harga yang cukup tinggi, hanya besi hitam saja merupakan pengeluaran yang cukup besar. Bisakah Anda mengeluarkan uang sebanyak itu? Selanjutnya, apakah Anda memiliki cetak biru? Fan Yun Xiao menggosok tangannya dengan paksa dan berkata, setelah merampok di mana-mana selama beberapa hari ini. Oh, oh, setelah melakukan bisnis di mana-mana, saya telah menyimpan cukup banyak uang. Jika saya menambahkan semua properti saya bersama, itu sudah cukup untuk membuat kapal besi shell. Adapun cetak biru, itu tidak akan mudah untuk mendapatkan. Semua orang, silakan naik kapal, kita akan berbicara setelah kita naik kapal. Semua orang naik kapal dan Yue King Hong melihat sekeliling. Teman-teman kapal semuanya tertutup tato dan tampak galak. Beberapa bahkan memiliki bekas luka di tubuh mereka dan beberapa hilang hidung atau mata. Dengan aura jahat keluar dari tubuh mereka, mereka jelas tidak terlihat seperti orang baik. Kapal bobrok ini berangsur-angsur naik ke kapal dan perlahan-lahan melaju keluar dari ibu kota seperti seekor banteng tua yang menarik gerobak bobrok. Semua orang melihat situasi ini dan bahkan lebih sedih. Chen Wanyun berbisik, orang-orang di kapal ini bukan orang baik. Mereka orang-orang jahat yang merampok orang dan mereka memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Sebagian besar dari mereka adalah praktisi seni surgawi. Akademisi Qin memiliki pengalaman dangkal dari dunia bela diri dan saya rasa dia pasti telah jatuh ke dalam perangkap bandit. Kita harus berhati-hati dalam perjalanan ini sehingga kita tidak akan dirampok. Tepat saat dia mengatakan itu, kapal bobrok itu tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan mengeluarkan suara mendesing sedih saat menerobos udara. Getaran dahsyat datang ketika kecepatan kapal melampaui kecepatan suara, melintasi jarak bermil-mil dalam sekejap. Beberapa barel anggur terlempar dan meledak di udara ketika mereka ditampar oleh udara. Semua orang segera menstabilkan diri mereka dan memandang sekeliling mereka dengan kaget. Mereka melihat kapal bobrok ini segera melewati semua kapal yang sudah berlayar beberapa saat yang lalu, meninggalkan kapal-kapal ini dalam debu. Kecepatan kapal ini sangat tak terbayangkan. Dengan kecepatan ini, mereka dapat mencapai sungai Surging hanya dalam satu atau dua hari. Kinmu sudah lama terbiasa. Bagaimanapun, dia adalah orang yang telah menempatungku, oleh karena itu, tidak perlu heran. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, itu tidak akan berantakan. Fan Yun Xiao menghibur semua orang dan berkata, saya awalnya berpikir itu akan berantakan juga tetapi setelah mengangkut penumpang untuk beberapa perjalanan, itu tidak pernah berantakan. Kemungkinan besar tidak akan berantakan kali ini. Suara mendesing. Sebuah papan geladak terangkat ke atas oleh angin kencang dan terbang mundur dengan suara mendesing. Fan Yun Xiao penuh percaya diri, jangan khawatir, itu tidak akan berantakan. Kakak kedua, bawa sebuah dek. Bawa satu lagi, satu lagi hancur. Tenang, santai, saya alami. Tiba-tiba, kapal melewati daerah hujan. Saat ini sedang hujan di sana ketika kapal melewati hujan deras, mengubah tubuh Fan Yun Xiao berwarna-warni. Hulinger berteriak dengan heran, Xiao tua, tato anda terhanyut oleh hujan. Bandit-bandit lain di Cloud Chasing Pirateship juga memiliki tato mereka yang kabur karena hujan dan bahkan ada pasangan yang berteriak, kakak lelaki, bekas lukaku hilang karena hujan. Fan Yun Xiao juga sedikit malu dan berkata, ketika kamu turun nanti, kita bisa menemukan pelukis untuk melukisnya kembali. Namun, kita semua sudah berubah menjadi baik, sepertinya tidak perlu bagi kita untuk melukis tato lagi. kakak kedua, lepaskan penutup mata anda, anda tahu, anda telah menakuti beberapa sarjana itu. Pasangan kedua melepas penutup mata dan mengungkapkan mata yang sangat baik. Biksu Yun Ke bergumam, penampilan para bandit ini tidak terlihat terlalu bisa diandalkan. Namun, Kin Mu sangat dekat dengan kepala bandit dan mengeluarkan kanon komputasi untuk berkonsultasi dengan Fan Yun Xiao. Hulinger menemukan sapu tangan dan mengusap kepala naga di punggung Fan Yun Xiao dan kepala naga itu langsung menghilang. Fox berhenti main-main, Fan Yun Xiao melambaikan tangannya. Hulinger mencibir bibirnya, kupikir itu tato asli, jadi mereka dicat. Fan Yun Xiao tertawa kering dan bergumam, seberapa menyakitkan itu. Tubuh, rambut, dan kulit kita diberikan kepada kita oleh orang tua kita, bagaimana kita bisa menggambarnya. Kin Mu berkata, Senior Brother Fan, Xi, Bai, Qian, Wan dalam computational canon of supreme mystery bukan masalah, namun, Yi, Xiao, Jing, Gai, Xi, Mulai, Gou, Jian, Zheng, Zai, Ji. Angka-angka ini benar-benar terlalu besar, apa yang mereka hitung? Apakah ada kebutuhan untuk angka sebesar itu? Aku juga pernah bertanya pada Dao Master sebelumnya dan Dao Master mengatakan mereka digunakan untuk perhitungan yang tak terukur. Fan Yun Xiao berkata, antara Wan dan Yi adalah sistem Wan, Wan Wan menjadi Yi. Setelah Yi adalah sistem Yi, Yi menjadi Zhao, Yi Zhao menjadi Jing, Yi Jing menjadi Gai. Selain itu, juga tidak ada akhir untuk divisi, apa yang digunakan setelah nomor tunggal adalah Fan, Li, Hao, Xi, Hu, Wei, Xian, Sa, Chen, Ai, Miao, Mo, Mohu, Kunsun, Suyu, Sunsi, Tanzi, Chana, Liude, Kongsu, King Jing. Yang mereka gunakan adalah desimal, Fan adalah sepersepuluh, Li adalah yang keseratus, seterusnya dan seterusnya. Kin mu heran dan bertanya, lalu apa yang digunakan Kongsu dan King Jing untuk menghitung? Untuk menghitung partikel terkecil dalam Ki Vital. Fan Yun Xiao melanjutkan, penulisan Dao Sword yang ke-14 membutuhkan rune untuk dicetak dalam partikel terkecil, dari Ki Vital. Tidak mungkin untuk mengolahnya tanpa perhitungan. Kin mu tercengang dan merasakan kepalanya sakit saat dia melihat Canon Computational Mystery tertinggi. Jika kamu memalsukan semua jenis harta, kamu juga perlu menggunakan perhitungan ini dan kesalahan sekecil apapun dapat menghasilkan dunia yang berbeda. Kin mu mengakui dan berseru dengan kagum, pencapaian Dao Sek dalam aljabar sungguh luar biasa. Dia berkonsultasi dengan Tulus dan Fan Yun Xiao memberitahunya semua yang dia tahu. Fan Yun Xiao telah berkultivasi untuk penulisan kelima Dao Sek dan memiliki pencapaian aljabar yang sangat tinggi. Bab 182, Ujung Gunung Es di Perbatasan Selatan Cloud Chasing Pirate Ship terbang selama lebih dari satu hari dan akhirnya mencapai Surging River. Kapal berlayar ke kam di tepi selatan. Prefektur Lizu telah membentuk pasukan militer besar-besaran di sepanjang sungai. Tentara telah menghubungkan lebih dari 200 kam sungai dan ada banyak prajurit dan kuda. Ketika mereka sampai di sini, pertempuran sengit baru saja berakhir dan ada kapal mengamuk di permukaan sungai. Beberapa kapal sudah hancur dan asap tebal mengepul keluar dari tiang-tiang dan geladak yang terbakar. Mayat melayang di permukaan sungai. Ada tentara yang menebarkan jala di kapal, memancing jenazah. Mereka kemudian mengaitkan mayat-mayat itu dengan kait dan menggantung mereka di buritan kapal, bermaksud untuk menguburkan mereka setelah menyeret mereka ke pantai. Kinmu membuka mata langit hijaunya dan memandang ke arah seberang sungai. Ada kota Bobrok di pantai yang berlawanan dan masih ada pertempuran sporadis karena masih ada semua jenis sinar yang meledak dari seni surgawi. Namun, mereka hanya pertempuran kecil. Seharusnya pasukan Kekaisaran Perdamaian Abadi membasmi musuh di kota. Fan Yun Xiao memperlambat kapal dan perlahan-lahan turun menuju Kam. Ada seorang tentara yang terbang ke kapal untuk menanyakan dan ketika dia tahu mereka adalah sarjana dari Imperial Chol Lege, dia segera melambaikan benderanya dan membuat para pemanah di bawah menurunkan busur dan panah mereka. Kapal itu secara bertahap mendarat di Kam dan Fan Yun Xiao memandang ke arah pertempuran sporadis di pantai seberang dengan satu mata hitam dan satu mata putih. Dia kemudian melirik Chen Wan Yun, Yun Ke dan yang lainnya sebelum menggelengkan kepalanya, Kakak Kin, para sarjana ini hanya akan menahan Anda dan tidak akan banyak membantu. Dengan pertempuran skala ini, beberapa dari Anda sarjana sama sekali tidak membantu dan akan sulit bagi kalian untuk bertahan hidup. Aku akan pergi, ketika aku menemukan cukup besi hitam dan cetak biru kapal harta karun, aku akan datang dan menemukanmu lagi. Setelah selesai, dia membuat para bandit di atas kapal mengaktifkan tungku dan terbang. Yun Ke dan yang lainnya mengalami demoralisasi dan Chen Wan Yun mencibir, kemampuan orang ini tidak buruk, tapi ada masalah dengan penilaiannya. Seorang jenderal berjalan mendekat dan bertanya, apakah Anda cendikiawan dari Imperial Chol Lege? Kin Mu menganggupkan kepalanya dan berkata, apakah Hakim Muda Prefektur Lizu di garis depan? Bolehkah saya menyusahkan Anda untuk memberitahu dia, katakan saja padanya Sungai Daik, Kabupaten Kin Mu, meminta pertemuan. Jenderal itu heran dan tidak berani mengabaikan kata-katanya saat dia bergegas pergi. Tidak lama kemudian, suara dentang armor terdengar dan semua orang melihat ke arah sumber suara. Mereka melihat seorang jenderal perempuan berbaju besi berjalan dengan helm di bawah ketiaknya. Dia memiliki tampilan heroik dan fitur wajahnya juga sangat cantik. Bedak wajahnya, liner alis dan bibir merahnya tak terlupakan. Dia seharusnya baru saja kembali dari medan perang dan masih ada noda darah di tubuhnya. Jadi, itu Little Brother Kin Mu. Tatapan Yu Yuan Chuyu jatuh pada Kin Mu dan matanya berbinar, adik laki-laki yang berjalan keluar dari Sungai Daik County beberapa bulan yang lalu telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Saya pernah mendengar kakak lelaki saya menyebutkan tentang Anda dan sekarang Anda dianggap telah berdiri di atas yang lain. Saya juga senang untuk Anda. Kakak perempuan, kamu menyanjungku. Kin Mu memerah karena malu dan berkata, aku tidak memberitahu kakak perempuan sebelumnya bahwa aku sebenarnya dari reruntuhan besar. Yu Yuan Chuyu berkata, ketika kamu pergi, aku masih berpikir ketika ada keluarga Kin di Sungai Daik County yang bisa merawat anak yang luar biasa. Kakak lelakiku mengirim surat dan menyebut kamu nanti, dan baru kemudian aku tahu kamu berasal dari reruntuhan besar. Yun Ke, Yue King Hong dan yang lainnya diam-diam tercengang. Prefektur Lisu adalah tempat penginapan bagi semua sarjana kekaisaran yang keluar untuk pengalaman. Mereka tidak pernah berharap bahwa Kin Mu benar-benar kenal dengan Hakim Muda Prefektur Lisu. Menjadi pejabat tinggi di tempat seperti itu, dia sudah menjadi komandan perbatasan. Selain itu, Yu Yuan Chuyu memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia adalah putri kekaisaran Yu Yuan saat itu dan putra mahkota kekaisaran Yu Yuan lainnya adalah Yu Yuan Chuyu yang telah menjadi jenderal besar di ibu kota. Kin Mu jelas orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar, bagaimana ia berafiliasi dengan Yu Yuan Chuyu. Kakak Chuyu, apa yang terjadi dengan Kors Immortal Chult? Tanya Kin Mu. Mayat Immortal Chult telah diberantas oleh saya tetapi masih ada beberapa sisa yang telah melarikan diri ke perbatasan selatan. Yu Yuan Chuyu membawa mereka ke tembok kota dan berkata, tentara pemberontak dari mana-mana sudah berkumpul di perbatasan selatan. Ada juga sekte pemberontak dari mana-mana. Semua jenis pasukan bertemu dan berbaur bersama di sini. Pasukan ditempatkan di semua kota di sepanjang sungai dan mengambil tindakan pencegahan yang ketat. Namun, ini hanyalah puncak gunung es dan situasi saat ini tidak terlihat baik. Ujung gunung es, semua orang terpana sejenak. Yu Yuan Chuyu tersenyum, di dunia hari ini, apakah Anda tahu siapa yang setia dan siapa pengkhianat? Misalnya saya, saya adalah putri kekaisaran Yu Yuan yang ditaklukkan, bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak akan memberontak pada saat berikutnya? Chen Wanyun dan yang lainnya berkeringat dingin, takut jenderal perempuan berwajah heroik ini akan membunuh mereka pada saat berikutnya dan mengumumkan bahwa dia akan memberontak. Yu Yuan Chuyu berkata dengan acu tak acu, hubungan istana kekaisaran dengan generasi lama terlalu dekat. Imperial Preceptor ingin membuat generasi baru di atas yayasan ini, tetapi yang bisa ia gunakan selalu menjadi kekuatan generasi lama. Generasi barunya tidak bisa membebaskan diri dari pengaruh generasi tua karena itu siapa yang tahu sekte mana atau pejabat mana yang akan memberontak selanjutnya. Biksu Yun Ke bertanya sambil menggigil, tapi Tuan Hakim tidak akan memberontak, apakah aku benar? Yu Yuan Chuyu menatapnya dan tersenyum dingin ketika dia berkata dengan lembut, kamu bisa menebak. Jika kamu benar, kamu tidak bisa mati. Yun Ke berubah berwajah pucat saat dia takut setengah mati. Yu Yuan Chuyu komandan ini telah memupuk keagungan besar di sekitarnya. Meskipun dia seorang wanita, ekspresinya yang dingin bisa menghancurkan seseorang dengan teror. Yu Yuan Chuyu tertawa lembut dan memanggil jenderal. Setelah memberikan instruksi padanya, sang jenderal segera mengerahkan pasukan dengan sekitar seribu orang. Yu Yuan Chuyu berjalan menyusuri aula kota dan berjalan ke permukaan sungai. Di belakangnya, seribu tentara juga melangkah dan melangkah di permukaan sungai ketika mereka pindah ke pantai yang berlawanan. Kin Mu menyusulnya dan berdiri di permukaan sungai. Vital Ki meledak di bawah kakinya yang mengangkatnya dengan stabil saat dia tersenyum, kakak perempuan, jangan menakuti dia. Chen Wan Yun dan yang lainnya juga bergegas dan mengeksekusi Ki Vital mereka sendiri agar tidak tenggelam ke dalam air. Mereka bisa berlari di atas air tetapi berjalan dengan tenang di atas air, itu agak berat. Selain mengendalikan air, mereka juga perlu memiliki budidaya yang padat. Yu Yuan Chuyu sedikit tertarik, adikku pikir aku tidak akan memberontak melawan pengadilan kekaisaran. Kin Mu menggelengkan kepalanya, karena pemberontakan ini adalah set up oleh Imperial Preceptor untuk membersihkan istana kekaisaran dan orang-orang biasa. Kakak perempuan adalah orang bijak dan bisa melihat itu dengan sangat jelas. Jika kakak perempuan itu bodoh, Anda akan memiliki memberontak sejak lama dan tidak menunggu sampai hari ini. Yu Yuan Chuyu tersenyum, kamu benar dan juga salah. Alasan mengapa aku tidak memberontak bukan karena aku cukup pintar. Ada cukup banyak orang yang maju dan mendesaku untuk memberontak. Mereka semua penuh dengan percaya diri ketika mereka datang, berpikir mereka pasti akan membuat saya memberontak. Namun, mereka semua salah keluarga Yu Yuan saya tidak menghargai posisi kerajaan kami, kami menghargai rakyat Yu Yuan kami. Ketika kekaisaran Yu Yuan masih ada saat itu, perdamaian abadi kekaisaran sudah menjadi besar dan mereka bisa berperang kapan saja. Ayah saya tahu jika perang pecah, kekaisaran pasti akan hancur dan keluarga akan hancur berantakan. Namun, Imperial Preceptor datang ke Yu Yuan dan mendiskusikan jalannya. Dengan ayah saya. Saat itu, semua pejabat sipil dan militer ada di sana dan apa yang mereka diskusikan adalah bagaimana mengatur kerajaan dan rakyat mereka. Saya dan saudara lelaki saya juga di pengadilan kekaisaran. Kemudian, kami kalah. Ekspresinya tetap tenang ketika dia berkata, kami menderita kekalahan telak, yang kami terima dengan sepenuh hati, dari perdebatan tentang jalan mengatur kerajaan dan jalan kesejahteraan rakyat. Ayah saya melepaskan gelar kaisar dan mengizinkan kakak lelaki saya. Untuk menggantikannya tetapi kakak lelaki saya tidak menerimanya dan memberikan gelar itu kepada saya. Saya. Dia tersenyum. Sekarang tidak ada yang tahu apakah dia mengejek dirinya sendiri atau apakah itu senyum yang tulus. Saya telah mengatakan kepada Eternal Peace Imperial Preceptor, saya lebih rendah dari Anda dalam mengatur sebuah kerajaan dan saya juga lebih rendah dari Anda dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Kalau begitu, aku akan menyerahkan kekaisaran Yu Yuan kepadamu. Jika pemerintahanmu dan kesejahteraan rakyat tidak memuaskanku, aku akan memberontak melawanmu di masa depan. Imperial Preceptor setuju dan biarkan aku memerintah Yu Yuan, yang juga merupakan Li Zhu saat ini. Jadi begitu, tiba-tiba semua orang sadar. Hulinger berteriak dengan heran, Saudari, jadi Anda benar-benar seorang kaisar wanita. Yu Yuan cuyu tersenyum dan berkata, menjadi seorang kaisar wanita selama sehari, saya dapat memberitahu Anda, itu tidak menyenangkan. Jika Anda ingin menjadi seorang kaisar, Anda bisa menemukan tempat dan menyatakan diri Anda sebagai kaisar. Satu-satunya masalah adalah bagaimana banyak orang yang dapat memiliki jurisdiksi Anda. Dia melihat asap mengepul dan api di permukaan sungai dan menarik pandangannya. Dia kemudian tersenyum ketika menatap Chen Wanyun dan yang lainnya, ini adalah keberuntunganmu, kalian bisa mengikuti adik laki-laki. Kemampuannya sangat luar biasa. Yue Qinghong dan Yun Ke saling memandang dan tidak tahu bagaimana jenderal perempuan ini melihat kemampuan Kin Mu sebagai luar biasa. Yu Yuan cuyu ingat saat ketika dia menemukan kumbang mayat merah yang tersebar di seluruh gunung di utara kabupaten Tiger Sun. Selain kumbang mayat merah, ada juga kerangka yang daging dan darahnya meleleh, hanya menyisakan tulang dan pakaian. Dari pakaiannya, dia bisa menentukan bahwa itu adalah ahli Kors Immortal Chult. Meskipun dia tidak bisa melihat siapa ahli Kors Immortal Chult itu, dari metode mengendalikan kumbang mayat dan jumlah kumbang mayat, kultivasi ahli itu mungkin sudah mencapai Seven Stars Realm. Mayat Immortal Chult mahir dalam mayat dan racun sehingga ranah kultivasi mereka tidak setinggi itu. Tetapi ketika seseorang bentrok dengan Kors Immortal Chult, bahkan orang-orang dengan kultivasi dan kecakapan pertempuran yang lebih tinggi daripada mereka akan merasa sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Namun ahli Kors Immortal Chult telah meninggal karena diracuni dan orang yang meracuni dia adalah saudara kecil di sampingnya yang terlihat jujur dan naif. Saat itu, adik lelaki ini bahkan telah menipu dia, membuatnya menulis izin perjalanan untuknya dan merekomendasikannya untuk pergi ke ibu kota. Dalam hati Yuyuan Chuyu, bagi Chen Wanyun dan yang lainnya untuk bisa mengikuti orang yang cerdik seperti itu untuk pengalaman, mereka bahkan akan lebih aman daripada jika mereka mengikuti direktorat. Oleh karena itu dia mengatakan itu adalah kekayaan Chen Wanyun dan istirahat. Ketika mereka mencapai pantai yang berlawanan, bangunan di kota ini di pantai yang berlawanan telah runtuh, menewaskan dewa yang tahu berapa banyak orang. Yuyuan Chuyu memimpin pasukan ke kota dan berkata, baru saja saya katakan ini hanyalah puncak gunung es. Masih ada alasan lain selain itu. Lihat ini, mencatat Deer County berjalan-jalan di taman. Kami mudah diserang dan mengambil alih tempat ini jadi bukankah pasukan pemberontak sedikit terlalu lemah. Kinmu sedikit tertegun, memikat musuh untuk masuk secara mendalam. Ini tidak hanya memikat musuh untuk masuk, rubah tua bahkan belum bergerak. Tatapan Yuyuan Chuyu berkedip, tiga monster tua yang melukai Imperial Preceptor masih belum muncul. Monster-monster tua dari generasi tua mungkin bukan hanya mereka bertiga. Ada Passion Parting Palace, Master QDAI, tiga penguasa kastil dari Three Wonders Castle, pejabat tinggi yang telah memberontak, Raja Naga dari Dragon Reader Sek dan juga praktisi kuat lainnya dari tingkat Master Kultus dan belum ada satupun yang muncul. Master Kultus besar dan kecil lainnya, Master Sekte, semuanya sangat tenang selanjutnya. Dia berkata dengan suara rendah, siapa yang tahu jika ada dewa yang selamat dari generasi tua. Kinmu memberikan beberapa getaran dingin. Chen Wanyun dan yang lainnya juga merasakan darah mereka menjadi dingin. Yuyuan Chuyu jelas tahu banyak hal tentang generasi tua tetapi dia tidak menyelidiki secara rincin. Kalian bisa tenang, monster tua ini tidak akan dengan mudah membuat langkah mereka pada generasi muda seperti Anda. Target mereka adalah Imperial Preceptor dan pejabat tinggi peringkat pertama dari pengadilan Kekaisaran. Dear County direbut oleh sekte tidak jauh lebih besar dari kors Immortal Kultus yang disebut 9 Specter Sekte. Sekarang pemberontakan di Dear County baru saja ditumpas, dan masih ada beberapa sisa-sisa dari 9 Specter Sekte melarikan diri. Aku akan memberimu tugas yang mudah, memberantas semua sisa. Tatapannya bersinar terang saat mendarat di Kinmu dan yang lainnya, 9 Specter Sekte mahir berpakaian seperti dewa dan bermain iblis. Mereka mengatakan mereka bisa mengundang makhluk gaib ke depan untuk membantu mereka dalam pertempuran, oleh karena itu, kalian harus membuat beberapa persiapan. Ketika para sarjana lain ada di sini, kalian akan maju untuk membasmi mereka. Bab 183, Serangan Mendadak Dari Netherworld Mahir dalam berpakaian sebagai dewa dan bermain iblis. Bisakah mengajak makhluk gaib maju untuk membantu mereka dalam pertempuran? Kinmu sedikit terpana dan dia tiba-tiba teringat akan panduan jiwa dan perintah pengalihan hantu yang mengutus dewa. Dua mantra ini adalah mantra yang berhubungan dengan jiwa dan makhluk gaib yang ditemukannya di tingkat pertama Floor of Heavenly Records. Ghost Transferring God Dispatching Runes Komen berasal dari Great Mountain Sekte dan untuk Soul Guide, berasal dari Nine Specter Sekte. Dua mantra ini ditempatkan di tingkat pertama Floor of Heavenly Records karena ada lebih sedikit orang yang akan memolah mantra yang menyimpang dari rata-rata. Itu adalah mantra yang termasuk dalam kategori jiwa namun mereka tidak memiliki banyak kekuatan ofensif. Khusus untuk Ghost Transferring God Dispatching Runes Komen, mantra ini menyatakan bahwa ia dapat mengirim dewa hantu ketika Kinmu mencobanya beberapa kali. Itu paling mirip dengan teknik transfer lima hantu, namun, itu jauh lebih rumit. Ketika Kinmu menemukan dua mantra ini, ia pernah membuatkan selir basan memberinya petunjuk. Kan selir basan juga membenci dua mantra tidak populer ini dan tidak mempelajarinya sebelumnya, karena itu ia melemparkannya kembali dan menyuruhnya untuk memahaminya. Mereka sendiri. Perintah Ghost Transferring God Dispatching Runes mungkin mirip dengan teknik transfer lima hantu tetapi runes itu jelas jauh lebih rumit dan mengharuskan seseorang untuk memperbaiki harta karun jimat. Harta jimat ini jauh lebih rumit daripada yang dilihat Kinmu di Istana Emas Roland. Itu adalah bola yang sama sekali berbeda dan memiliki 1024 permukaan yang tidak teratur. Di setiap permukaan ada Rune yang rumit. Sementara itu, harta jimat Istana Emas Roland hanya memiliki 14 permukaan. Itu persis karena Kinmu melihat Rune di Ghost Transferring God Dispatching Runes Komen menjadi rumit, dia mengira seni surgawi ini sangat kuat. Dia tidak pernah berharap efeknya hanya setara dengan teknik transfer lima hantu. Dia merasa bahwa Great Mountain Sek mungkin agak menyembunyikan teknik ini, namun, sekte ini telah menghilang dari dunia ini dan tidak ada lagi. Sementara itu, Kinmu juga telah mengembangkan panduan jiwa dari sembilan spektra sekte tetapi dia belum mencoba jika dia bisa berhasil dalam membimbing jiwa-jiwa orang mati dari dunia bawah. Kedua mantra memiliki beberapa Rune yang serupa dan keduanya harus mantra yang berhubungan dengan kategori jiwa. Kinmu membeli beberapa kertas jos kuning, cinabar dan menghabiskan dua hari untuk membuat jimat harta karun untuk Ghost Transferring God Dispatching Runes Komen sebelum menghabiskan hari lain untuk menuliskan Rune yang diperlukan untuk Soul Guide juga, membandingkan keduanya bersamaan. membandingkan mereka satu sama lain, Kinmu akhirnya bisa mengkonfirmasi bahwa kedua Ghost Runing God Dispatching Runes Komen memiliki kesalahan. Ada beberapa Rune di antara mereka yang sengaja ditulis salah. Sekte-sekte ini tidak mau menyerahkan mantra dari sekte mereka sendiri ke pengadilan Kekaisaran, oleh karena itu, mereka sengaja menulis beberapa Rune secara salah, menurunkan kekuatan mantra secara drastis atau bahkan membuatnya tidak dapat digunakan. Rune untuk Ghost Transferring God Dispatching Rune Komen membutuhkan jumlah Rune yang sangat tinggi, sehingga bahkan ketika ada lebih dari selusin kesalahan, masih ada lebih dari seribu Rune yang benar. Ini adalah harta karun pengetahuan yang sangat besar. Dengan pengetahuan ini, Kinmu bisa memperbaiki Rune yang salah di Soul Guide. Ada lebih dari 600 jenis pengaturan Rune yang diperlukan panduan jiwa dan Kinmu memperbaiki Rune yang salah yang telah dia lihat. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada kesalahan lagi, dia segera memanggil seorang prajurit untuk bertanya, apakah ada mayat di kota? Saya ingin menguji mantra saya. Tentara itu bertanya, Dewa meminta mayat sembilan spektra sekte untuk menguji mantramu. Mayat sembilan spektra sekte semuanya dikubur jadi jika Anda membutuhkannya, mereka harus digali. Wajah Kinmu berubah sedikit dan buru-buru bertanya, di mana mereka dimakamkan. Tentara itu menjawab, kami menguburkan beberapa digundukan makam yang tidak teratur di samping sungai Dike County dan yang lain dimakamkan di Deer Mountain di samping Deer County. Kami hanya mengubur mayat-mayat yang kami selesaikan beberapa hari yang lalu di manapun yang dekat. Pikiran Kinmu berdebar dan dia buru-buru berkata, di mana Hakim Muda. Cepat menginformasikan Hakim Muda dan biarkan dia memerintahkan seluruh pasukan untuk berjaga-jaga sebelum mengirim tentara ke gundukan pemakaman yang tidak teratur dan gunung rusak untuk membakar mayat. Tentara itu tidak mengerti apa yang dia maksudkan tetapi dia masih berlari dengan tergesa-gesa sambil berteriak. Hakim Muda telah pergi ke River Dike County di pantai seberang untuk menenangkan orang-orang. Aku akan pergi sekarang untuk memberi tahu dia. Kakak Cuyu ada di kabupaten sungai Dike. Ini buruk. Kinmu memanggil tentara lain dan mengatakan kepadanya untuk memberi tahu penjaga agar waspada sebelum segera menemukan Chen Wanyun, Yue King Hong dan yang lainnya dan dengan cepat berkata, sembilan spektra sekte mungkin akan kembali, cepat waspada. Chen Wanyun, Yue King Hong dan yang lainnya bingung. Biksu Yun K bertanya, orang-orang dari sembilan spektra sekte hampir semuanya diberantas dan hanya beberapa orang yang tersisa untuk menyelamatkan hidup mereka. Mengapa kita harus berjaga-jaga terhadap beberapa orang ini? Mereka memalsukan kematian mereka. Sama seperti Kinmu mengatakan bahwa, tiba-tiba, nyanyian samar datang dari permukaan sungai. Suara nyanyian ini terdengar kuno dan tidak jelas seolah-olah itu adalah dewa dunia bawah yang memanggil jiwa-jiwa orang mati. Ini memberi orang perasaan bahwa dewa yang kabur dan mengesankan telah membuka gerbang ke dunia lain, mengirim jiwa-jiwa orang mati dari dunia bawah. Wajah Kinmu berubah sangat dan langkah kakinya berlari seperti dia terbang saat dia menerobos udara, mendarat di gerbang utara menara kota. Gerbang utara kota itu kosong dan hanya ada beberapa tentara yang berpatroli. Pasukan besar prefektur Lizu baru saja mengalami pertempuran besar, oleh karena itu, sebagian besar dari mereka menyusui sendiri. Kinmu memandang ke arah permukaan sungai dan hanya melihat seorang taois dengan topi jerami berdiri di atas tiang kapal di tengah Surging River. Dia saat ini mengucapkan mantra dan bernyanyi di sungai dan tanda besar mengeluarkan cahaya hijau seolah-olah ada banyak ular hijau yang bergoyang di langit. Yun Ke dan yang lainnya berlari-berlarian dan berdiri di samping Kinmu untuk melihat ke arah permukaan sungai. Chen Wanyun bertanya, apa yang terjadi? Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia menjadi bingung ketika dia melihat kabut hitam melonjak dari sungai. Area yang diselimuti kabut hitam menjadi lebih besar dan lebih besar, lebih luas dan lebih luas. Di antara kegelapan, gerbang mengjulang bisa dilihat di jantung sungai, mengambang di atas air. Dalam sekejap mata, langit berubah gelap. Kinmu melihat ke arah pantai yang berlawanan dan samar-samar bisa melihat beberapa kapal yang mengangkut para sarjana berlayar. Dia kemudian melihat kegelapan menyelimuti kapal-kapal para ulama. Ada juga kapal sarjana yang telah mencapai langit di atas sungai Surging yang juga diselimuti oleh kegelapan. Teriakan kemarahan dan teriakan takjub terdengar dari kapal, membuatnya jelas mereka telah bertemu sesuatu yang aneh yang tak terduga. Dia menoleh ke arah Deer Mountain di sebelah kiri River Dike County. Sungai Dike County tiba-tiba meledak terbuka ketika sosok-sosok kecil bergegas ke udara, menerkam ke arah lokasi mereka. Beberapa tentara yang menjaga gerbang kota barat Deer County tidak bisa bereaksi pada waktunya dan ditetapkan pada tempatnya oleh jimat kuning yang digunakan dari beberapa tokoh yang terbang, membantai mereka di tempat ledakan. Gerbang kota barat terbuka lebar dan mayat-mayat bergegas masuk ke kota county, membantai para penjaga yang belum mengatur ulang diri mereka sendiri. Mayat-mayat ini memang mayat tetapi mayat-mayat itu masih memiliki jiwa-jiwa orang mati. Taoise di sungai mengucapkan mantra dan menggunakan panduan jiwa untuk memanggil jiwa-jiwa semua orang yang mati di Nine Spectre Sec, memungkinkan jiwa mereka untuk kembali ke tubuh mereka dan memulai serangan tiba-tiba pada penjaga Deer County. Semua mayat ini sudah usang. Ada beberapa yang hanya memiliki sepotong kulit yang menempelkan kepala mereka ke tubuh mereka sementara beberapa lubang besar terbuka di dada mereka. Beberapa kehilangan anggota tubuh mereka dan mereka semua tampak menakutkan. Mereka memang sudah mati tetapi jiwa mereka ditarik kembali dari dunia bawah dan kembali ke tubuh mereka, sehingga kemampuan mereka masih sama seperti jika mereka masih hidup. Bahkan Chen Wanyun terpana melihat pemandangan ini ketika dia berdiri di menara kota tidak tahu harus berbuat apa. Kinmu memandang ke arah sungai Dike County di pantai seberang yang sudah diselimuti oleh kabut hitam. Hanya ledakan seni surgawi yang bisa didengar dengan samar. Tinggalkan kota, kita akan menuju ke gerbang timur. Kinmu membuat keputusannya. Chen Wanyun dan yang lainnya tersentak kembali ke akal sehat mereka dan Kinmu berlari di sepanjang tembok kota sambil berteriak agar naga kilin dan hulingar kembali. Gejolak telah terjadi di Dear County City karena semua orang tertangkap tidak siap dan terbunuh oleh mayat-mayat yang dihidupkan kembali oleh Nine Specter Sech. Tentara Kekaisaran Perdamaian Abadi digunakan untuk menumbuhkan keterampilan serangan gabungan. Dengan mengembangkan skill mantra atau pedang yang sama, 10 atau lebih prajurit hanya perlu berkelompok dan bekerja sama secara erat agar mereka bahkan dapat membunuh lawan di wilayah yang lebih tinggi dari mereka. Teknik pertempuran semacam ini sangat berguna dalam pertempuran skala besar, yang dapat dikatakan bahwa membunuh musuh semudah menghancurkan kayu busuk, yang mengakibatkan kekalahan total bagi sekte yang berani melawan. Namun, pertempuran ini di Dear County City juga menunjukkan kelemahan dari teknik pertempuran ini. Nine Specter Sech. T menghidupkan kembali mayat-mayat untuk membantai jalan mereka di kota, menghamburkan prajurit-prajurit ini sebelum mereka dapat mengatur diri mereka sendiri. Bertempur sendiri, kemampuan para prajurit ini jauh lebih rendah daripada para murid sekte di dunia bela diri, sehingga hampir pembantaian satu sisi. Langit berubah semakin gelap dan semakin gelap. Setelah murid-murid dari sembilan spektra sekte ini dihidupkan kembali, kegelapan itu seperti siang hari bagi mereka. Mereka bisa melihat semuanya dengan jelas dan mereka tidak takut mati. Mereka pada awalnya mayat sehingga mereka tidak bisa merasakan sakit dan tidak perlu bertahan melawan gerakan lawan. Mereka bisa menerkam dan membunuh orang secara langsung. Selanjutnya, sembilan spektra sekte sebagai sekte, tidak ada kekurangan para ahli. Bahkan praktisi yang kuat dari alam surgawi dan alam hidup dan mati juga dihidupkan kembali. Menghidupkan kembali semacam ini bukanlah kebangkitan yang nyata dan hanya menggunakan mantra untuk memanggil jiwa-jiwa orang mati. Jiwa-jiwa orang mati ini masih harus kembali ke dunia bawah, tetapi dalam periode waktu ini, itu sudah cukup bagi mereka untuk menyapu semua penjaga di Deer County. Para penjaga Deer County sudah selesai. Hati Kinmu tenggelam dan ketika dia melihat Hulinger dan Naga Kilim bergegas, baru saat itu dia menghela nafas lega. Semua orang segera melompat dari gerbang kota timur dan melarikan diri dari kota dalam kegelapan. Di belakang, gerbang kota timur tiba-tiba runtuh karena hancur berkeping-keping oleh praktisi yang kuat dari alam surgawi. Kinmu menoleh untuk melihat ke belakang dan melihat seorang jenderal alam surgawi terkoyak oleh beberapa praktisi kuat dari sembilan spektra sekte yang dihidupkan kembali. Masih ada beberapa taois yang mengeksekusi kertas kuning dan berjalan di langit. Ini membuat hati Kinmu tenggelam. Beberapa taois ini adalah sisa-sisa Kors Immortal Chult. Dengan aliansi Kors Immortal Chult dan Nine Spectra Sec, salah satunya akan mengendalikan mayat sementara yang lain akan mengendalikan jiwa. Mungkin tidak akan ada banyak prajurit di kota yang tersisa. Akademisi Kin, kita harus menyeberangi sungai dan kembali ke kabupaten Sungai Dai. Chen Wanyun berkata dengan sungguh-sungguh. Kinmu menggelengkan kepalanya, ada juga cukup banyak mayat yang tenggelam di sungai. Kita tidak bisa kembali. Tepat saat dia mengatakan itu, suara air mengalir dari tepi sungai. Di antara kabut berwarna hitam, mayat-mayat yang dihidupkan kembali berjalan ke darat dari dasar sungai dengan air yang menetes dari tubuh mereka. Ketika mereka melihat mereka, mereka tiba-tiba berlari menuju ke sini. Kita hanya bisa menuju ke perbatasan selatan dan mencari kesempatan untuk kembali ke utara. Kinmu tidak memiliki perubahan ekspresi saat dia mengangkat tangannya untuk menepuk pinggangnya. Sebuah cahaya pedang terbang keluar dari karung Tauti dan berubah menjadi wave swat form. Dengan cahaya pedang berputar, itu memotong kepala murid sembilan spektra sekte ini. Beberapa murid sembilan spektra sekte menjadi zombie tanpa kepala. Mereka segera membungkuk dan mengambil kepala mereka, menggenggam mereka di bawah ketiak mereka dan terus bergegas. Seorang kepala di bawah ketiak mayat membuka mulutnya dan berteriak dengan suara tajam, ayo cepat, ada beberapa yang telah menyelinap melalui jaring. Ayo cepat. Meskipun Yun Ke, Yue King Hong, dan Chen Wangyun cukup berpengetahuan dan melihat banyak, mereka belum pernah melihat mantra jahat seperti itu sebelumnya. Di sisi lain, si Yun Xiang yang selalu pemalu dan pemalu adalah tenang dan tenang. Dia sama sekali tidak takut. Kin Mu merentangkan lima jari dan tiba-tiba meremas. Cahaya pedang junior protektor swat segera berubah menjadi spiral swat form. Pedang itu berputar dan mengiris para murid dari sembilan spektra sekte menjadi beberapa bagian ketika dia memperingatkan dengan sungguh-sungguh, bergeraklah dengan cepat, kalau-kalau para ahli dari nine spektra sek mengejar. Beberapa dari mereka dengan cepat berlari menuju kegelapan. Yun Ke melihat api di sekitar Deer County dan merasakan sedikit ketakutan dan suram di hatinya, ke perbatasan selatan. Itu sarang musuh. Bab 184, Ghost Transferring, God Dispatching. Kabut hitam itu tumbuh semakin rapat. Itu siang hari namun tampak seperti malam. Kin Mu dan sisanya masih bisa secara kasar menentukan arah. Ketika mereka mengangkat kepala ke langit, mereka masih bisa melihat matahari tetapi matahari tidak keras bagi mata mereka. Itu seperti lingkaran cahaya samar yang jauh lebih redup daripada cahaya bulan. Melihat sekeliling mereka, mereka hanya bisa melihat gunung hijau berubah menjadi gunung hitam kabur. Suara-suara berisik datang dari belakang ketika seseorang berteriak, ada beberapa yang lolos. Ada tiga laki-laki dan tiga perempuan, dan juga seekor singa besar. Jangan pergi, angkat kepalaku. Kembalilah dengan cepat. Hati Kin Mu bergerak sedikit dan dia memandang ke arah Chen Wanyun. Chen Wanyun mengerti niatnya dan pedangnya terbang keluar dari sarungnya untuk menggali lubang panjang di tanah agar dia berbaring. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan insiden aneh kematian yang bangkit kembali, oleh karena itu, dia sedikit bingung tetapi sekarang dia sudah tenang. Kin Mu melambaikan lengan bajunya dan menyapu bumi di kedua sisi, mengubur Chen Wanyun di bawah bumi. Sisanya terus berjalan maju dan mereka tidak bergerak lebih jauh ketika mereka mendengar jeritan sengsara datang dari belakang mereka. Seseorang bersembunyi di bumi untuk menyergap kita. Kepalaku terputus, apakah ada yang melihat kepalaku? Diam, idiot. Jika kepalamu hilang, bagaimana kabarmu? Jadi, begitu. Tidak heran aku tidak bisa menemukannya begitu lama. Kakak senior mana yang melihat kakiku. Maaf merepotkanmu, terima kasih banyak. Kin Mu membuat Kilin naga berhenti dan Chen Wanyun segera menyusul, seharusnya tidak ada lagi pengejar. Mari kita pergi dengan cepat. Tiba-tiba, suara nyanyian terdengar samar dari kabut dan lagu-lagu ini bahkan lebih aneh daripada lagu yang datang dari permukaan sungai. Lagu-lagu ini tidak memiliki irama dan terdengar sangat monoton. Kin Mu membuat mereka berhenti sejenak saat dia menyelinap dan melihat beberapa penyanyi yang bernyanyi. Mereka adalah beberapa mayat yang menyanyi dan merapal mantra mengeksekusi panduan jiwa di hutan gelap. Tubuh mereka compang camping dan mereka tampak sangat aneh dalam merapal mantra dalam kegelapan. Orang mati membuat mantra. Kin Mu sedikit terkejut. Dia tiba-tiba memikirkan seni surgawi dari sembilan spektra sekte dan merasa bahwa mereka memiliki rasa menembus batas hidup dan mati. Jika jenis seni surgawi ini diteliti hingga batasnya, dapatkah ia memutuskan batas antara hidup dan mati dan mencapai kehidupan abadi. Seni surgawi dari sembilan spektra sekte jauh dari yang disebut kehidupan abadi sekarang. Mereka hanya membimbing jiwa-jiwa orang mati dari dunia bawah, agar jiwa-jiwa tinggal di tubuh mereka sendiri sementara waktu. Mereka harus terus mengeksekusi panduan jiwa dan jika mereka berhenti mengeksekusi panduan jiwa, jiwa mereka mungkin diseret kembali ke dunia bawah dan mereka benar-benar akan mati. Tidak heran mayat-mayat itu juga menjalankan panduan jiwa. Kinmu berpikir dalam hati, mereka harus menjalankan panduan jiwa terus-menerus agar mereka dapat terus bergerak. Orang-orang mati ini tidak lemah dalam kultivasi, oleh karena itu, masih lebih baik untuk menghindari mereka. Dia meninggalkan orang-orang mati ini dan menyelinap kembali, mari kita mengubah arah. Mereka tidak bergerak lebih jauh ketika mereka bertemu kelompok lain dari murid sembilan spektra sekte yang menggunakan mantra. Selain murid-murid sembilan spektra sekte ini yang sudah mati, ia juga melihat beberapa murid kors immortal yang juga mengendalikan yang mengendalikan mayat untuk mengelilingi tentara yang melarikan diri dari kota. Zombie terbang-terbang dengan berjalan di atas kertas kuning di bawah kaki mereka. Kinmu mengerutkan kening dan mengubah arah lain, mari kita pergi ke Gunung Rusa. Mayat sembilan spektra sekte dimakamkan di sana dan mereka membantai jalan mereka ke kota county dari sana, oleh karena itu pasti kosong di sana. Semua orang sangat gugup karena orang-orang dari sembilan spektra sekte dan mayat kultus abadi sekarang ada di mana-mana dalam kabut hitam. Karena kors immortal chult dimusnahkan oleh Yu Yuan Chuyu, dia pikir mayat para murid sekte juga dimakamkan di dekatnya, memungkinkan sembilan spektra sekte untuk menghidupkan kembali mereka juga. Jelas bahwa sembilan spektra sekte telah siap menangkap Yu Yuan Chuyu lengah. Jika situasi ini berlanjut, Lizu mungkin akan dalam bahaya. Kinmu berpikir pada dirinya sendiri, pasti ada orang yang kejam di belakang layar dalam sembilan spektra sekte. Untuk kemenangan, dia bahkan bisa memorbankan kehidupan begitu banyak murid sembilan spektra sekte dengan tidak bermoral. Mereka datang ke gunung rusa dan memang tidak ada orang di sini. Kabut hitam juga sedikit memudar. Chen Wan Yun, Yun Ke dan yang lainnya secara bertahap menurunkan hati mereka. Selama mereka melintasi gunung ini dan meninggalkan daerah itu diselimuti oleh kabut hitam, mereka akan sementara aman. Tiba-tiba, nyanyian irama terdengar dari gunung. Hati semua orang berubah cemas lagi dan mereka melihat ke arah Kinmu. Kinmu sedikit mengernyit dan berbisik, ada yang salah dengan nyanyiannya. Ini bukan panduan jiwa dan mantra jenis lain. Yue King Hong dan yang lainnya tidak bisa mendengar perbedaannya. Mereka tidak tahu banyak tentang panduan jiwa sembilan spektra sekte sementara Kinmu telah mempelajari seni surgawi ini sebelumnya sehingga dia bisa mendengar beberapa perbedaan dari nyanyian. Kalian tetap di sini, aku akan pergi dan melihatnya. Kinmu menginstruksikan mereka dan mendekati nyanyian tanpa suara. Ketika dia mendekati nyanyian, langkah Kinmu menjadi lebih lembut. Di gunung kol di depannya, dia bisa melihat altar pengorbanan dan ada lebih dari sepuluh tawis pria dan wanita melemparkan mantra di altar pengorbanan. Altar pengorbanan itu dibangun oleh kerangka. Panjang dan lebarnya sama, masing-masing panjangnya 13 meter. Sementara itu, di altar, tengkorak digunakan untuk membuat permukaan yang rata. Dengan spanduk putih didirikan di empat sudut utara, selatan, timur, barat. Tulisan yang ditulis dalam cinabar bercampur darah ada di spanduk putih. Sebuah patung dewa setan delapan tangan didirikan di tengah altar pengorbanan. Patung ini berjongkok dengan satu kaki sementara kaki yang lain membungkus yang sebelumnya di belakang betisnya. Dengan telapak delapan tangan tergenggam bersama, Dewa Iblis memiliki empat wajah dan masing-masing wajah memiliki tiga mata. Taoise pria dan wanita ini masing-masing mengeksekusi harta jimat dan harta jimat melayang di udara. Jimat itu memiliki banyak permukaan dan pada setiap permukaan ada tanda. Dengan nyanyian Taoise ini, tanda pada harta jimat menyala terus-menerus. Krune yang menyala bersinar tepat di tubuh patung Dewa Iblis. Setiap kali sebuah tempat bersinar, sebuah tanda akan menyala pada patung Dewa Iblis. Harta jimat terus berputar dan menerangi tanda pada patung satu demi satu. Pada saat ini, lebih dari setengah tanda pada patung Dewa Iblis ini telah menyala. Hantu memindahkan perintah Runs pengiriman roh. Hatikinmu sedikit gemetar, mantra sekte Gunung Besar. Mereka adalah murid-murid sekte Gunung Besar yang sudah dimusnahkan. Selusin Tawis Pria dan wanita ini semuanya adalah praktisi seni surgawi dan sepertinya mereka telah melaksanakan perintah transfer Dewa yang mengutus Rune untuk beberapa waktu. Jelas bahwa setelah Great Mountain sekte dimusnahkan, mereka berkonspirasi untuk menyerang balik, bersekutu dengan Nine Spectres Sek dan Course Immortal Chult. Kinmu kemudian mengambil waktu yang sembilan Spectres Sekte bangkit dalam pemberontakan menjadi pertimbangan dan menemukan itu tepatnya saat para sarjana dari Imperial Chollege baru saja tiba di Lizoo dan Deer County. Ini berarti bahwa ada seseorang yang dengan jelas mengawasi pergerakan para sarjana Imperial Chollege dan bahkan saat para sarjana kekaisaran akan sampai di sini. Para sarjana dari Imperial Chollege yang keluar untuk pengalaman adalah semua elit yang dipilih dari ranah mereka sendiri. Para sarjana ini akan menjadi pejabat masa depan dari Eternal Peace Empire, mengambil alih kumpulan pejabat saat ini yang datang dari masing-masing dan setiap sekte. Para pejabat saat ini sebagian besar milik generasi yang lebih tua sedangkan para sarjana kekaisaran adalah generasi baru. Jika kumpulan sarjana ini harus sepenuhnya diberantas, Eternal Peace Imperial Preceptor akan kehilangan pilar kekuatan di generasi barunya. Kali ini para ulama yang keluar untuk pengalaman adalah sebuah dekrit oleh kaisar dan mereka yang mengetahui ini sebelumnya hanya akan menjadi pejabat tinggi peringkat pertama yang memegang otoritas tinggi selain Gulinuan. Tatapan Kin Mu berkedip di antara Menteri Kuat Peringkat Pertama, pasti ada orang yang telah menghianati. Dia sangat ingin terus menonton bagaimana murid-murid dari sekte gunung besar ini memanggil Dewa Setan, tetapi jika dia menunggu sampai Dewa Setan dipanggil, kematian mereka mungkin disebabkan. Kin Mu menyelinap kembali diam-diam dan menggambarkan apa yang telah dilihatnya kepada Chen Wanyun dan yang lainnya, 13 praktisi seni surgawi dan kemampuan mereka tidak lemah. Jika mereka mengeluarkan Dewa Iblis, tidak satupun dari kita akan dapat melarikan diri. Aku harus melenyapkan mereka sebelum mereka mengeluarkan Dewa Iblis dan menghancurkan altar pengorbanan. Siapa yang berani mengikuti saya untuk membunuh mereka? Bunuh para praktisi seni surgawi. Yun Ke dan Yue King Hong keduanya tercengang, dan 13 dari mereka. Kin Mu melirik mereka, kalian tidak berani. Yun Ke bergumam, aku merasa sedikit takut. Mereka adalah praktisi seni surgawi dan lebih jauh lagi, ada 13 dari mereka. Kin Mu menjawab dengan sungguh-sungguh, jika kita tidak membunuh mereka, ketika mereka mengeluarkan Dewa Iblis, kita tidak hanya akan mati, seluruh Lizu akan dihancurkan. Chen Wanyun bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak sopan dan bertanya, apakah Great Mountain Sekte-Sekte Mantra? Si Yun Siang mengencangkan kasing pedang di punggungnya dan berkata, aku pernah mendengar orang tua saya yang disebutkan sebelumnya bahwa Great Mountain Sek adalah Sekte yang mahir dalam menumbuhkan mantra yang berhubungan dengan jiwa. Mereka tidak begitu mahir dalam keterampilan pedang atau teknik pertempuran. Saat itu ketika Imperial Preceptor memusnahkan Great Mountain Sek, ia membawa tim praktisi seni surgawi yang mengembangkan keterampilan pedang untuk menyerang Great Mountain, memusnahkan Sekte ini. Setelah Great Mountain Sek dimusnahkan, murid-murid mereka yang tersebar di luar mungkin tidak belajar tradisional mantra dan tidak akan memiliki banyak pencapaian dalam teknik pertempuran dan keterampilan pedang mereka. Kin Mu berkata, Imperial Preceptor menggunakan keterampilan pedang untuk membunuh mereka tetapi kami tidak akan menggunakan keterampilan pedang, kami akan menggunakan teknik pertempuran. Jika kita menggunakan keterampilan pedang, kita tidak akan memenangkan mantra mereka. Tetapi dalam pertempuran jarak dekat, sebelum mereka bahkan bisa mengeksekusi mantra mereka, mereka akan terbunuh oleh kita. Wan Yun, Yun Ke, King Hong, aku sudah melihat teknik bertarungmu sebelumnya dan mereka tidak lemah, apakah kau punya nyali untuk menghadapinya? Chen Wan Yun menjawab dengan sungguh-sungguh, kamu berani, aku berani. Kin Mu memandang si Yun Xiang dan si Yun Xiang menunduk sambil berkata, Yun Xiang akan mengambil akademisi kekaisaran sebagai satu-satunya panduan saya. Kin Mu kemudian memandang Yue King Hong dan matanya berbinar ketika dia merasa sulit untuk menekan kegembiraannya, aku belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya, bagaimana aku tidak bisa berpartisipasi. Budak-budak, bersiap-siap juga. Tatapan Kin Mu jatuh pada biksu Yun Ke dan dia ragu-ragu sejenak sebelum mengertakkan giginya, jika aku tidak masuk ngeraka, siapa yang akan aku di. Kin Mu berkata, aku akan menjadi yang pertama yang bergegas keluar dan membantai jalan menuju altar pengorbanan untuk membuka jalan bagi kalian. Kalian akan mengikuti di belakang saya dan bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Kita harus berjuang sebagai secepat mungkin dan tidak bisa menyeret pertempuran keluar. Pengorbanan hanya 13x13 meter, dengan ruang sempit seperti itu, kalian harus memikirkan langkah apa yang ingin anda gunakan dan melewati beberapa kali dalam pikiran anda. Yue King Hong sangat bersemangat sehingga kedua tangannya gemetar saat dia tersenyum, mengikuti kamu tidak terlalu buruk, pertarungan pertama sudah sangat menarik, aku sudah tidak sabar. Kin Mu membungkuk dan bergerak maju. Chen Wanyun dan yang lainnya mengikutinya dan datang ke Gunung Kol. Mereka bisa melihat bahwa tanda pada tubuh patung dewa iblis hampir semuanya menyala. 13 taois perempuan dan laki-laki masih mengeksekusi jimat mereka saat mereka terus berjalan di sekitar altar pengorbanan. Nyanyian keluar terus-menerus dari mulut mereka seolah-olah itu adalah bahasa pengorbanan kuno. Hati Kin Mu melompat dan dia menekan keinginannya untuk segera bergegas keluar dan mematahkan ritual pengorbanan. Dia menginstruksikan dengan lembut, amati medan dan setelah kalian selesai, kita akan bergerak. Linger, bawa naga kilin ke sisi lain dan buat beberapa suara untuk menarik perhatian mereka. Hulinger segera membawa kilin naga untuk mengambil jalan memutar di sekitar altar pengorbanan dan pergi ke kanan. Setelah beberapa saat, Yue King Hong berkata dengan lembut, kami selesai mengamati. Kin Mu melambaikan tangannya dan Hulinger segera melompat keluar dari semak-semak sementara naga kilin meraum di belakangnya dan mengejar seolah-olah sedang berburu. 13 taois di altar pengorbanan tercengang tetapi ketika mereka melihat rubah dan naga kilin, seorang taois tersenyum, jadi itu singa besar yang menangkap mangsanya. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat cahaya pisau melintas. Kin Mu sudah tiba di altar pengorbanan dengan masing-masing tangan memegang pisau, kepala manusia berguling ke bawah saat dia mengangkat tangannya. Teknik pertempuran, setiap awan memiliki lapisan perak. BAP 185 Pada altar pengorbanan ini yang tidak terlalu besar, cahaya pisau vertikal dan horizontal bersinar. Lampu pisau horizontal memenggal kepala taois itu sementara lampu pisau vertikal memotong kepala taois perempuan lainnya. Taois perempuan itu adalah seorang praktisi seni surgawi dari enam arah alam dan meskipun dia belum pernah mengolah teknik pertempuran sebelumnya, dia memiliki rantai emas yang tergantung di dahinya dan di tengah-tengah rantai ini adalah permata. Cahaya meledak dari permata ini dan memblokir pisau ini dari Kinmu. Kinmu menyeret pisaunya dan dahi perempuan taois berdarah. Kivitalnya segera meledak dan kocokan ekor kuda di tangannya yang lain mekar seperti bunga yang memiliki kelopak yang tak terhitung jumlahnya. Ribuan utas dari kocokan ekor kuda menikam ke arah Kinmu. Serangannya baru saja melepaskan dan dia melihat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menguasai dirinya. Pertempuran tengah malam di kota-kota yang badai. Langkah kaki Kinmu bergerak dan dia menghindari kocokan ekor kuda yang menusuk ke arahnya dan pergi di belakang mayat wanita taois yang belum runtuh ke tanah. Di belakang mayat wanita taois itu ada seorang taois di belakangnya. Taois itu sudah kembali ke akal sehatnya dan kertas kuning terbang keluar dari kantong di pinggangnya. Namun, pada saat ini, Kinmu membuang pisaunya dan menusukkan jari-jarinya. Kivital di ujung jarinya berubah menjadi cahaya pedang yang sangat tajam dan menembus jantung alis taois itu. Di belakang Kinmu, seekor naga dan seekor gajah naik ke langit. Naga itu melilit Yunke saat ia menginjak gajah dan membantai ke arah seorang taois perempuan. Sebuah ledakan keras terdengar saat dia menghancurkan taois perempuan ke patung dewa iblis. Taois perempuan itu memuntahkan darah dan kivitalnya meledak, memantulkannya. Dia akan membunuhnya ketika cahaya pedang melintas dan membasahi tenggorokannya, mengeluarkan suara denting lembut. Kivital taois betina ini begitu padat sehingga ia benar-benar menggunakan kivitalnya untuk memblokir pedang ini. Namun, pada saat berikutnya, Chen Wanyun muncul di sampingnya dan meraih gagang pedang. Dengan sekuat tenaga, dia benar-benar mendorongnya ke patung dewa iblis dan menarik pedangnya dengan paksa, meledak dengan cahaya darah. Tubuh budak serigala berkelebat dan dia melompat ke kepala patung itu. Dengan dua pisau iblisnya muncul dan menghilang tanpa diduga, dia merosot ke bawah. Sementara itu, Yue King Hong berdiri di bahu budak serigala dan pedang tajam terbang keluar dari kotak pedang di punggungnya, berubah menjadi bentuk pedang bor saat dia menusuk ke arah seorang taois di bawah ini. Taois itu mengambil spanduk putih yang menusuk altar dan memegang spanduk dengan terbalik. Spanduk putih bergetar dan tanda pada spanduk menyala dan berenang seperti ular merah yang aneh untuk mulir pedang bor Yue King Hong mengebor spanduk dan menembus jantung alisnya. Pada saat yang sama, si Yun Xiang melintas seperti hantu dan memberi pukulan berulang dengan semacam mudra yang aneh, menggetarkan daois betina lainnya hingga mati, menghancurkan semua tulangnya. Hati Chen Wanyun melompat ketika dia melihat ini, saudari junior si menyembunyikan kemampuannya dengan baik, kultifasinya sangat kuat. Dia melompat ke arah taois lain dan taois itu tiba-tiba melompat turun dari altar untuk melarikan diri. Di belakangnya, kertas kuning melayang ke arah altar pengorbanan. Chen Wanyun segera mengejar tetapi makalah kuning meledak satu demi satu, meniupnya dengan kejam. Di sisi lain, Yun Ke pindah untuk memblokir taois itu, mengeksekusi Grid Five Platform Mudra untuk memblokir cara daois itu. Taois itu mencibir dan merentangkan kelima jarinya. Guntur meledak dari jantung telapak tangannya dan mengguncang jiwa Yun Ke. Taois itu menenangkan pikirannya dan berteriak dengan keras, sekelompok generasi muda yang bahkan belum berkultifasi ke Six Fusion Realm sebenarnya. Saat dia mengatakan itu, dia merasakan hawa dingin dari belakang hatinya dan dia menundukkan kepalanya untuk melihat pedang yang menembus dadanya. Dia sama sekali tidak tahu kapan orang di belakangnya mendekatinya. Kin Mu menarik pedangnya dan orang itu berseru, teknik tubuh yang hebat. Ketika dia selesai mengatakan itu, dia jatuh ke tanah dan berhenti bernapas. Kin Mu mengembalikan pedangnya ke sarungnya dan di altar, Yue King Hong, Budak Serigala, dan si Yun Xiang masih membunuh Taoist lainnya. Mereka mengelilingi altar dan melihat mayat-mayat yang mengelilingi patung Dewa Iblis. Beberapa Taoist tidak roboh di lantai dan dipaku pada patung Dewa Iblis. Beberapa Taoist digantung di spanduk putih dan beberapa berubah menjadi tumpukan bubur. Beberapa kepala mereka dihancurkan oleh palu besi dan mereka semua mati secara berbeda. Mereka bertiga terguncang dan si Yun Xiang memeriksa mayat-mayat itu dengan ekspresi serius. Mayat-mayat ini semua menderita serangan kejam Kin Mu dalam sekejap dan meninggal sebelum mereka bahkan bisa melepaskan seni surgawi mereka. Mereka semua pada dasarnya mati hanya karena satu gerakan, pikirnya diam-diam dan mengangkat matanya untuk melihat Kin Mu. 13. Praktisi Seni Surgawi Meskipun Teknik Pertempuran Mereka Tidak Kuat Bagaimanapun juga para praktisi seni surgawi adalah praktisi seni surgawi. Meskipun semua orang mengatakan bahwa itu pasti kematian jika seorang praktisi yang kuat dari sekolah mantra akan ditutup oleh praktisi yang kuat dari sekolah teknik pertempuran, itu hanya pembicaraan biasa. Jika ada perbedaan dalam dunia, teknik pertempuran mungkin tidak dapat menembus seni surgawi pertahanan lawan. Meskipun mereka telah menangkap musuh yang tidak siap, kecakapan pertempuran Kin Mu terlalu kuat, kecepatannya juga terlalu cepat. Kin Mu gemetar pedang pelindung junior dan mengibaskan darah pada pedangnya. Mengembalikan pedang ke sarungnya, dia berkata, bersihkan medan perang dan segera hancurkan patung Dewa Iblis. Seperti yang dia katakan, ledakan keras tiba-tiba datang dari tidak jauh. Cahaya darah bersinar di antara kabut hitam, mewarnai kabut hitam pekat, darah merah. Cahaya darah itu lebih dari 300 meter dan mereka bahkan bisa melihatnya dengan jelas sambil berdiri di Gunung Kol. Kekuatan mengerikan datang dari dunia lain dan menggedor dari tempat cahaya darah keluar. Setelah itu, gemuruh guntur terdengar ketika sambaran petir menyambar di sekitar cahaya darah. Itu adalah sambaran petir yang dikompresi dari ruang angkasa oleh kekuatan yang mengerikan. Jika daya terlalu kuat, gaya getar akan menekan ruang dan menyebabkan ruang menjadi tidak stabil. Ketika ruang menjadi tidak stabil, petir yang tersembunyi di ruang itu akan meledak. Ekspresi semua orang berubah menjadi linglung ketika mereka melihat tubuh besar yang tak tertandingi secara bertahap berdiri di tempat cahaya darah dan sambaran petir berkumpul. Itu adalah Dewa Iblis dengan tanduk di kepalanya dan memiliki empat lengan dan empat kaki. Meskipun itu hanya sebuah patung, api mengjulang meluap dari tubuhnya seolah-olah Dewa Iblis telah turun ke dunia ini. Dewa Iblis yang telah turun ini bahkan lebih tinggi dari gunung rusa ini dan dengan asap mengepul keluar dari tubuhnya, ada api dan sinar petir bercampur dengan asap. Sementara itu, cahaya darah membumbung ke langit dan tergantung di atas kepalanya. Ada tempat lain di mana sekte gunung besar memanggil setan lain. Tungkei Kinmu berubah sedingin es. Di sisi lain, para praktisi seni surgawi dari Great Mountain Sekte telah berhasil melemparkan mantra mereka dan memanggil Dewa Setan. Pandangan Dewa Iblis yang mengesankan itu seperti sambaran petir yang saling menjalin. Dimanapun tatapan menyapu, semua pohon dan batu akan sepenuhnya menjadi abu dengan desis. Kinmu menghela nafas keruh dan berkata dengan suara rendah, strip. Semua orang sedikit terkejut dan biksu Yunke bergumam, aku harus membuka pakaian lagi. Si Yunsiang mengerti apa yang dia maksud dan segera menanggalkan pakaian dari mayat di tanah. Orang-orang lain juga segera mengerti arti Kinmu dan buru-buru melepas pakaian para praktisi seni surgawi Great Mountain Sekte ini. Kinmu juga mengenakan pakaian murid Sekte Gunung Besar sambil mengajar dengan suara rendah, cabut spanduk putih itu dan ambil harta jimat sebagai cadangan. Chen Wanyun dan yang lainnya pergi untuk mengambil spanduk putih dan mengambil harta jimat. Ketika mereka semua sudah siap, mereka melihat Dewa Iblis menggertak menuju permukaan sungai, menggetarkan ombak besar dari surging river ke langit. Ekspresi semua orang berubah sangat dan Naga Kilin juga bergegas mendekat. Kinmu berkata dengan cepat, kita harus segera pindah dari sini, tempat ini tidak lagi bagi kita, para sarjana lima elemen alam, untuk memiliki pijakan. Apakah ada barang-barang pada Anda yang dapat mewakili Anda sebagai sarjana kekaisaran? Tangan semua untukku. Yunke mengeluarkan kartu pas dan bukunya sambil bergumam, apakah kita benar-benar akan mengirim diri kita mati ke perbatasan selatan? Kinmu menyimpan pas semua orang dan memesan tablet ke dalam karung tautinya dan berkata, kita akan mengambil jalan memutar dari perbatasan selatan. Setelah kita melewati medan perang ini, kita hanya harus menyeberangi sungai dan akan aman sekali kita mencapai bagian utara sungai. Dia menghela nafas yang suram dan akan memerintahkan mereka untuk pergi ketika dia melirik patung Dewa Iblis yang belum selesai. Jantungnya goyah dan dia mengangkat patung ini, mengikatnya di punggung naga kilin. Ayo pergi, ke selatan. Semua orang dalam suasana hati yang berat ketika mereka mengikutinya dan menuju ke selatan di sepanjang kaki bukit. Setelah sekitar 3 hingga 4 mil, mereka akhirnya berjalan keluar dari area yang diselimuti oleh kabut hitam. Berjalan 3 hingga 4 mil ke depan, Kinmu menoleh ke belakang dan melihat kabut hitam itu seperti wajan hitam besar yang tak tertandingi yang tertutup di sekitar sungai Surging, menahan kedua sisi pantai. Di tengah kabut hitam adalah gerbang besar yang membuka akses antara hidup dan mati, menghubungkan ke gerbang di dunia bawah. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan bertahan hidup di Lisu, Kinmu berpikir dalam hati. Tidak lama kemudian, Kinmu tiba-tiba berhenti, pasukan ada di sini. Yunke senang, tentara, pasukan perdamaian abadi kita. Kinmu menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke depan, tentara pemberontak. Semua orang melihat ke depan dan ada puluhan kapal terbang ke arah mereka. Gonfanons dilabeli di kapal dan di sekitar masing-masing dan setiap kapal adalah binatang buas aneh yang terbang di langit. Ada binatang aneh dengan bentuk dan ukuran, memiliki banyak spesies. Sementara itu, di bawah pasukan di langit, ada barisan tentara yang dibuat oleh praktisi seni bela diri dan praktisi seni surgawi. Di antara para prajurit, ada binatang buas besar yang diikat penuh dengan batu bundar besar. Binatang ini tingginya puluhan meter dan seperti gunung yang bergerak. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, tanah bergetar tanpa henti. Kinmu dan yang lainnya berdiri di satu sisi dan membiarkan pasukan besar ini yang menuju medan perang di Surging River untuk lulus. Seorang jenderal yang berdiri di salah satu kapal menembakkan tatapannya yang seperti kilat ke atas dan menyapu Kinmu dan yang lainnya sebelum bertanya kepada petugas di sebelahnya, siapa orang-orang itu. Petugas di sampingnya memberi Kinmu dan yang lainnya beberapa lirikan dan berkata, mereka tampaknya adalah murid-murid dari sekte gunung besar. Aku akan turun untuk bertanya kepada mereka. Jenderal ini melompat turun dari kapal dan setiap kali kakinya mendarat, akan ada lotus emas yang mekar di bawah kakinya. Dengan teratai mekar dengan setiap langkah, dia berjalan ke Kinmu dan sisanya selangkah demi selangkah, membuat semua orang merasa takut dan gentar menghadapi bencana. Ini adalah ahli hebat dari Seven Stars Realm yang bisa menginjak kekosongan. Jika dia ingin membunuh mereka, itu semudah meniup setitik debu. Perwira itu melihat patung Dewa Iblis di punggung Naga Kilin dan bertanya dengan dingin, murid-murid sekte gunung besar, berlari tanpa perlawanan, bagaimana kamu bisa dihukum? Kinmu membungkuk dan menjawab dengan nada tidak sopan atau sombong, sekte gunung hebat kami telah mencoba yang terbaik. Kami telah memanggil Dewa Iblis untuk membantu dalam pertempuran, tidak hanya kita tidak bersalah, kita telah melakukan kebajikan perbuatan sebaliknya. Petugas itu mendengus dingin, namun, kamu telah melarikan diri dari pertempuran, ini adalah kejahatan yang dapat dihukum mati, harus dipenggal di tempat. Kinmu memiliki ekspresi kesedihan dan kemarahan ketika dia memprotes, kami menderita serangan menyelinap Lizu dan di antara 13 saudara-saudaraku, 7 dari mereka tewas dalam pertempuran, hanya kita berenam yang tersisa. Hidup kita di garis, di mana orang-orangmu. Sekte gunung hebat kita sudah dimusnahkan dan hanya kita yang tersisa, apakah Anda benar-benar ingin kita semua mati di sana? Jendral, tinggalkan beberapa benih untuk sekte gunung hebat kita. Jendral itu ragu-ragu dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Di kapal di langit, Jendral itu berkata dengan sungguh-sungguh, sudah ada sangat sedikit orang di sekte gunung besar sehingga tidak perlu mempelajari ini. Mereka sudah melakukan perbuatan besar dengan memanggil satu dewa setan untuk membantu dalam pertempuran biarkan mereka mengeksekusi mantra mereka untuk menegaskan identitas mereka sebelum melepaskan mereka. Chen Wanyun, Yun Ke dan yang lainnya berkeringat dingin. Mereka belum pernah berkultivasi sebelum mantra Great Mountain Sec. Kinmu mengeksekusi harta jimat dan suara Jendral terdengar, bukan harta jimat, mantra. Kivital Kinmu beredar dan kivitalnya berubah menjadi rune yang bersinar ke tubuh patung dewa iblis, menerangi rune pada patung dewa setan. Jendral itu membungkuk dan berkata, Jendral Xiaoyi, ini memang pengalihan perintah dewa pengalihan hantu dari sekte gunung besar. Jendral Xiaoyi di kapal melambaikan tangannya, biarkan mereka pergi, pindahkan pasukan, dan serang lisu. Berhenti. Tatapan Jendral Xiaoyi mendarat di Kinmu dan yang lainnya, senyum melengkung di bibirnya, kirim mereka ke Heaven Wave City dan biarkan mereka memanggil dewa iblis di sana juga. Bab 186, Kinmu memanggil iblis. Heaven Wave City, Kinmu dan sisanya memiliki sedikit perubahan ekspresi. Mereka merasa baru saja melarikan diri dari gerombolan serigala dan masuk ke sarang harimau. Jendral Xiaoyi tersenyum, hantu sekte gunung besar sekte mentransfer dewa mengirim perintah rune memang kuat. Heaven Wave City juga menyerang pantai yang berlawanan karena itu jika ada dewa iblis yang membantu mereka, akan ada lebih sedikit korban di Heaven Wave City. Linding, Anda akan mengikuti mereka. Petugas itu langsung mengakui. Jendral Xiaoyi melambaikan tangannya dan membiarkan pasukan berada di jalan mereka. Kinmu dan yang lainnya membungkuk dan ketika tentara telah lewat, bahwa perwira Linding tersenyum, saudara-saudara junior, mari kita pergi ke Heaven Wave City. Ekspresi Kinmu tetap tidak berubah dan berkata, tolong, petugas Lin. Linding tersenyum, sekte gunung hebatmu telah melakukan perbuatan baik dan meskipun hanya ada beberapa dari kalian yang tersisa, kamu masih bisa memanggil dewa iblis ke depan untuk membantu kami dalam pertempuran. Kalian pasti akan membangun kembali sekte dan kilau kalian. Bahkan meskipun Anda masih sangat muda, saya mengagumi kemampuan ajaib semacam ini. Kinmu tertawa terbahak-bahak dengan wajah penuh kemuliaan, kami berhutang budi pada kata-kata keberuntungan petugas. Itu petugas yang tepat, saya melihat Anda belum setua itu kultivasi Anda tinggi, mungkin saya berani bertanya apa yang menjadi ranah petugas sekarang. Puncak Rilem 7 Bintang, bagaimanapun, selalu sulit untuk maju ke alam menjadi surga. Linding menghela nafas dengan sedih, makhluk surga itu keras dan sekarang karena dunia sedang kacau, kita harus menegakkan keadilan atas nama surga, untuk membersihkan hukum dan disiplin pengadilan kekaisaran, untuk menyingkirkan penguasa kerajaan yang mengingkari, ini adalah kesempatan dan saya mungkin bisa mengambil kesempatan ini untuk melakukan terobosan. Kalian mungkin masih muda tetapi Anda harus menangkap peluang ini juga. Dia melihat semua orang tampak agak bingung dan berkata dengan sungguh-sungguh, sejak zaman kuno, para pahlawan dilahirkan dari medan perang. Semakin kacau dunia ini, semakin mudah untuk meningkat. Mengapa begitu? Ini karena ketika para praktisi yang kuat berbenturan, filosofi mereka bertabrakan dan semua jenis seni, jalan, dan keterampilan surgawi akan muncul, memperluas cakrawala seseorang, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mereka, tekanan dari praktisi yang kuat, tekanan dari kehidupan dan kematian, akan mendorong diri kita maju dengan tekat yang kuat, terus meningkat. Misalnya, perintah roh pengalihan hantu pengiriman roh sekte gunung agung Anda, yang akan mengeksekusi mantra semacam ini di masa damai. Semakin kacau, semakin banyak peluang mereka dapat dieksekusi, hanya dengan demikian seseorang akan meningkat. Chen Wanyun dan yang lainnya merasa bahwa kata-katanya sangat logis. Kali ini, Ghost Transferring God Dispatching Runes Comment, jenis mantra yang diabaikan ini benar-benar memperluas cakrawala mereka. Setelah Great Mountain Sekte dimusnahkan, murid sisa mereka sebenarnya masih bisa memanggil Dewa Iblis untuk membantu dalam pertempuran. Betapa mencengangkannya kecakapan pertempuran Dewa Iblis itu. Mantra biasa yang biasa-biasa saja bisa benar-benar memberikan kekuatan menakjubkan seperti itu, benar-benar mengguncang mereka. Selain itu, Soul Guide juga merupakan mantra biasa yang tidak memiliki banyak kekuatan. Ketika mereka melihat mantra semacam ini di Floor of Heavenly Records, mereka biasanya membuangnya dan tidak mempelajarinya lebih lanjut. Dalam hal kekuatan mantra, ada ribuan mantra di Floor of Heavenly Records yang akan melampaui dua mantra biasa ini. Namun, itu adalah mantra tingkat rendah seperti Soul Guide yang telah mengubah situasi seluruh perang begitu saja, menyebabkan seorang komandan dan perbatasan seperti Yuyuan Cuyu menderita kemunduran besar, membuatnya sulit untuk melindungi Lisu. Panduan jiwa dan hantu memindahkan runes pengiriman Dewa Perintah benar-benar tidak memiliki kekuatan tetapi dengan menggunakan mantra ini pada situasi yang tepat, kekuatan mantra yang diabaikan semacam ini dapat melepaskan akan jauh melampaui kekuatan tentara yang luar biasa dengan ribuan pria dan kuda. Petugas ini linding mungkin merupakan kekuatan yang berlawanan tetapi pengalamannya melampaui mereka. Ini juga membuat mereka stres. Karena pengalaman dan kekuatan petugas linding jauh lebih tinggi daripada mereka, jika dia menemukan petunjuk kecil, mereka mungkin akan mati total. Selain itu, bahkan jika petugas linding tidak dapat menemukan kesalahan dengan mereka, mereka masih akan mati jika mereka tidak bisa memanggil Dewa Iblis ketika mereka mencapai kota Heaven Wave. Bahkan jika mereka memanggil Dewa Iblis yang akan membantai pasukan perdamaian abadi, mereka masih harus mati ketika mereka kembali ke ibu kota. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu pasti kematian berakhir. Jika kita bisa menyerangnya tanpa ampun bersama-sama, apakah kita akan bisa menyingkirkan ahli hebat ini? Kinmu menghitung diam-diam dan merasa kemenangannya tidak pasti. Namun, kecuali dia bisa membuat Naga Kilin bergerak, dengan watak Naga Kilin yang selalu menyerap pada kesulitan, mungkin akan sulit untuk membuatnya mempertaruhkan nyawanya. Kita bisa menyingkirkan 13 praktisi seni surgawi jadi mengapa kita tidak bisa berurusan dengan seorang ahli dari Seven Star Realm. Tatapan Kinmu goyah. Mereka berjalan beberapa mil ke depan dan tiba-tiba mereka mendengar teriakan datang. Sekelompok bandit datang membantai dan bandit-bandit ini tidak lemah sama sekali. Kepala bandit adalah praktisi seni surgawi sementara yang lain adalah praktisi seni bela diri. Semua orang beruntuk membunuh ketika petugas linding tersenyum, jangan khawatir. Mereka hanya beberapa admin, biarkan mereka datang. Bandit-bandit itu dibantai dan petugas linding hanya mengangkat tangan dan mengeluarkan mudra. Dengan Guntur di telapak tangan meledak, ledakan keras terdengar dengan kilatan cahaya putih, meledak tubuh lusinan bandit. Bahkan praktisi seni surgawi juga meledak di tempat dan meninggal. Guntur di telapak sekolah teknik pertempuran. Hati Kinmu melompat dan langsung merasakan masalah pelik di tangannya. Terhadap praktisi kuat dari sekolah teknik pertempuran, serangan menyelinap sama sekali tidak berguna. Mereka semua adalah praktisi seni bela diri dari lima elemen alam, oleh karena itu jika mereka menerkamnya, mereka paling tidak akan menggaruk punggung petugas linding dan tidak akan bisa melukainya. Dengan cemas di hati mereka, mereka hanya bisa mengikuti petugas linding menuju Heaven Wave City. Kinmu bertanya, Jendral Linding, bolehkah saya bertanya apa latar belakang Jendral Xiaoyi? Petugas linding mengungkapkan ekspresi kagum dan berkata, Jendral Xiaoyi adalah putra mahkota dari negara eksis keadilan dan setelah negara eksis keadilan dianeksasi, Kaisar dianugerahkan sebagai raja dengan nama keluarga yang berbeda sementara Jendral Xiaoyi dianugerahkan sebagai Pangeran Xiaoyi. Sekarang Imperial Preceptor melempar keterampilan di dunia ini ke dalam kekacauan, ini adalah untuk jalur iblis. Ini adalah kesempatan untuk Jendral Xiaoyi dan dia mungkin bisa membangun kembali kerajaannya. Heaven Wave City ada di depan. Di depan mereka, ada rantai puncak gunung yang tak terputus di samping pantai sungai Surging. Gunung-gunung memaksa Surging River untuk mengitari mereka dan Heaven Wave City membangun di pegunungan yang memotong menjadi Surging River. Di bawah ini adalah tebing terjal dan permukaan batu terjal yang menyebabkan Surging River menjadi lebih mendesak di sini. Setiap kali ombak yang mengjulang menamparkan tebing, mereka akan mengeluarkan poni yang mengguncang dunia. Gelombang yang hancur kemudian naik tinggi ke langit, seolah-olah ada banyak mutiara giyok putih jatuh dari awan putih di langit. Gelombang menamparkan awan sampai ke langit, inilah bagaimana Heaven Wave City muncul. Pada saat ini, ada tentara dari pasukan pemberontak di mana-mana di Heaven Wave City yang sedang melihat pasukan Eternal Peace Empire di seberang sungai, berpegangan pada senjata mereka dan menunggu waktu untuk bergerak. Petugas linding membawa mereka ke Heaven Wave City dan berkata, orang yang menjaga tempat ini adalah keberadaan tingkat Master Kultus, Raja Naga dari Dragon Reader Sekte. Kamu pasti pernah mendengarnya sebelumnya, kan? Meskipun kemampuan dari Raja Naga tidak setinggi itu, ia telah mengangkat Naga Banjir dan Naga Banjir ini sangat kuat. Ia dapat membunuh praktisi yang kuat dari alam kehidupan dan kematian tanpa masalah. Eh, itu adalah putra Raja Naga di depan, Long Jiaonan. Jam jaga umum adalah seorang pria cantik dan genit mengenakan gaun berwarna cerah. Ada riasan tebal di wajahnya dan tampak sangat memprovokasi mata. Itu adalah Master Sekte muda dari Dragon Reader Sekte, Long Jiaonan. Petugas Linding membawa Kin Mu ke depan untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Long Jiaonan bertukar salam dengannya dan sedikit terkejut ketika dia tiba-tiba melihat Kin Mu, orang ini terlihat akrab. Kin Mu merasa khawatir di hatinya dan menunduk untuk menyambut. Ketika dia memasuki ibu kota untuk pertama kalinya, dia telah mengambil kapal yang menuju ibu kota dengan Wei Yong dari River Tum. Long Jiaonan telah mengendalikan ular besar untuk terbang di udara dan membunuh semua orang di kapal, hanya menyisakan dia dan Wei Yong yang melarikan diri untuk hidup mereka. Dalam terburu-buru, Long Jiaonan mungkin telah melihat wajahnya sebelumnya. Beberapa orang ini adalah murid Sekte Gunung Besar. Petugas Linding memperkenalkan, mereka memanggil Dewa Iblis di Deer County sehingga Jendral Xiao Yi ingin mereka menggunakan mantra mereka di sini di Heaven Wave City untuk memanggil Dewa Iblis untuk membantu kami dalam pertempuran. Long Jiaonan tidak ingat di mana dia bertemu Kin Mu sebelumnya tetapi matanya menyala dan dia tertawa, memanggil Dewa Iblis. Nah, ini menarik. Artefak ajaib apa yang kalian butuhkan? Aku akan menyiapkannya untukmu. Kin Mu segera berkata, kita hanya perlu altar pengorbanan tulang putih yang lebarnya 13x13 meter. Itu harus dibangun menggunakan tulang dan platform altar harus ditata dengan tengkorak. Mata soket tengkorak harus menghadap ke atas dan tidak bisa ceroboh. Betapa merepotkan. Long Jiaonan tersenyum, di masa kekacauan, banyak mayat. Tunggu sebentar, aku akan memerintahkan orang untuk menyiapkan altar pengorbanan. Jika tulangnya tidak cukup, kita akan membunuh beberapa orang untuk menebusnya. Kehidupan orang-orang Heaven Wave City tidak berharga. Kin Mu berkata, kami sedang mengeksekusi seni rahasia sehingga kami tidak dapat diganggu, oleh karena itu jenderal umum Long. Long Jiaonan memberinya tatapan centil dan Kin Mu merasa merinding muncul. Long Jiaonan tersenyum, aku mengerti, kamu bisa tenang. Aku akan menempatkan tentara di luar altar pengorbanan. Namun, jika kamu tidak bisa memanggil Dewa Iblis dan mempermalukan aku, aku akan yakin untuk melanggarmu secara menyeluruh. Chen Wan Yun, Yun Ke dan budak serigala merasakan rambut mereka berdiri tegak. Di sisi lain, Si Yun Xiang dan Yue King Hong masih terasa normal. Tidak lama kemudian, Long Jiaonan sudah memerintahkan bawahannya untuk membangun altar pengorbanan tulang putih di Heaven Wave City. Altar ini terletak di rumah bangsawan kota. Long Jiaonan memberhentikan para prajurit dan membuat mereka stasiun di luar sehingga mereka tidak bisa mengamati Kin Mu dan sisanya melemparkan mantra mereka. Kin Mu melihat sekeliling dan melihat lebih dari seratus tentara ditempatkan di luar dan itu sangat mustahil bagi mereka untuk pergi. Apa yang harus kita lakukan? Di altar pengorbanan, semua orang memandang Kin Mu. Chen Wan Yun berkata dengan suara rendah, kami sekarang berada jauh di wilayah musuh, Se. Senior Paman Kin, Anda akan menelpon. Dia akhirnya berubah dan memanggil Paman Senior Kin Mu. Meskipun Yun Ke dan Yue King Hong bingung, mereka tidak menyelidiki. Kin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja kita mengucapkan mantra untuk memanggil iblis, mengundang dewa iblis ke atas. Yun Ke melompat kaget dan berteriak, kami belum belajar mantra dari sekte gunung besar sebelumnya, bagaimana kita memanggil dewa iblis. Aku sudah belajar sebelumnya. Kin Mu membawa patung dewa iblis dan meletakkannya di atas altar pengorbanan. Dia kemudian menusuk spanduk putih di empat sudut dan berkata, aku akan menjadi orang yang memanggil dan mengirim dewa iblis ini. Great Mountain Sek membutuhkan 13 orang untuk melaksanakan mantra ini, tetapi aku merasa aku bisa melakukannya sendiri juga, meskipun itu akan sedikit merepotkan. Yun Ke berkata dengan ragu-ragu, seluruh keluarga kita akan digantung jika kita memanggil dewa iblis untuk membantai pasukan kerajaan perdamaian abadi. Jangan khawatir, pasti ada beberapa trik untuk memanggil dewa iblis, mereka tidak akan membiarkan dewa iblis mengamuk jika tidak, orang-orang yang memanggil dewa iblis akan mati juga. Tatapan Kinmu goyah dan dia menghembuskan nafas yang suram, jika kita memanggil dewa iblis dan membuatnya menyerang Heaven Wave City, aku pikir kita bisa melarikan diri saat kekacauan terjadi. Kalian menjaga lingkungan dan berhati-hati dengan gerakan apapun, aku akan membaca mantra. Semua orang segera berdiri berjaga di sekitar altar pengorbanan. Kinmu mengambil harta jimat dan melihat Rune pada permukaan 1024, menghafal mereka dengan hati. Dia kemudian melihat tanda pada patung dewa iblis, membandingkannya satu persatu sebelum bergumam sendiri tanpa daya dan mulai membaca mantra. Kivitalnya meledak dan benang Kivitalnya mengangkat 13 jimat harta di udara, mengelilingi patung dewa iblis. Bahasa yang tidak jelas dan kuno terdengar dari rongga hidung dan rongga mulutnya saat Kivitalnya mulai mendorong harta jimat untuk berubah, menerangi Rune pada harta jimat satu demi satu. Tanda kemudian bersinar ke patung dewa iblis, menerangi tanda yang dicetak di sekitar patung dewa iblis. Chen Wanyun dan yang lainnya bingung. Bahasa yang keluar dari mulut Kinmu bukanlah bahasa yang biasanya mereka ucapkan. Itu sedikit mirip dengan bahasa Great Mountain Sekte memberi ketika mereka memanggil iblis tetapi tampaknya lebih mendalam. Ini bahasa iblis, kata si Yun Xiang dengan suara rendah. Rune dari patung dewa iblis ini menyala satu per satu. Mengontrol 13 harta jimat diperlukan seseorang untuk menghafal lebih dari seribu Rune dan pengaturannya. Meskipun Kinmu belum menguasai Computational Canon of Supreme Mystery, ingatannya telah meningkat dengan cepat sehingga dia bisa mengendalikan mereka dengan tenang. Satu jam kemudian, lebih dari setengah tanda pada patung dewa iblis ini telah dinyalakan olehnya. Pada saat yang sama, ketika dia melantunkan bahasa iblis, dia merasa bahwa dia secara bertahap membuat koneksi dengan makhluk dari dunia gelap lain di kedalaman ruang dan waktu melalui patung ini. Dan pada saat ini, lebih dari sepuluh taois membawa patung dewa iblis lain dan bergegas ke kota Surga Wave. Ketika petugas linding melihat para taois ini, dia segera menyambut mereka dengan senyum, kalian dari Great Mountain Sek datang tepat, saudara-saudari juniormu saat ini memanggil iblis di kota, sudah cukup lama. Bab 187 Tukang Tao Sekte Gunung Agung yang memimpin itu tercengang, saudara junior dan saudara perempuan junior. General ini mungkin tidak tahu bahwa murid-murid dari Sekte Gunung Besar kita terbagi menjadi dua kelompok ke Deer County untuk mengundang para dewa. Untungnya, kita telah berhasil mengundang dewa iblis ke atas, namun, kelompok murid lainnya semuanya telah dibunuh. Patung dewa iblis dan harta jimat dirampok, serta pakaian mereka. Ekspresi perwira linding berubah sangat dan dia berteriak, jika mereka yang memanggil iblis sekarang bukan murid dari Sekte Gunung Besarmu, lalu siapa mereka? Mata taois itu menyala ketika dia mendengar nyanyian samar yang datang dari Istana Tuan Kota dan berkata dengan dingin, saya juga ingin tahu siapa mereka. Ini buruk? Orang yang memanggil iblis telah membuat hubungan dengan dewa iblis di alam iblis. Mari kita bergegas. Mata linding berkedut tidak teratur ketika dia buru-buru bergegas menuju ke arah kastil Tuan Kota sambil berteriak dengan keras, Tuan Sekte Muda, cepat berikan perintah untuk mengeksekusi iblis-iblis itu di kastil Tuan Kota. Di puri penguasa kota, Kinmu merasakan kesadarannya memasuki jauh ke dunia lain melalui patung dewa iblis ini dan kesadarannya berkelana sepanjang kegelapan ini di depannya ada ruang dan waktu kegelapan yang tak terbatas. Selanjutnya, mata humongous yang dipenuhi dengan api merah-merah terbuka di kegelapan. Di depan mata ini, dia sangat kecil seperti setitik debu. Hmm. Di sebelah kiri Kinmu, mata humongous lain terbuka dan setelah itu, mata lain terbuka di atas kedua mata ini. Murid mata ketiga berkontraksi dan pandangannya perlahan bergerak sebelum mendarat di tubuhnya. Lemah, kamu memanggilku, memanggil Raja Iblis Dutian yang memerintah wilayah Dutian tanpa batas. Ketiga mata itu berangsur-angsur naik ke langit dan semakin jauh dari kesadaran Kinmu, namun, mereka masih sangat besar. Baru sekarang Kinmu melihat masih ada cahaya di samping tubuhnya, dan dia seperti lampu di kegelapan. Dia melihat dirinya berdiri di atas altar. Altar itu memancarkan cahaya putih dan tampak sangat jauh di kegelapan, tampak tidak penting. Altar dan dia di altar tampaknya telah datang ke dunia lain. Kamu memanggil kekuatanku. Sebuah suara bergema dari pusat mata ketiga, jauh dan tinggi. Suara itu membombardir kesadarannya dan bergetar bola balik, kamu memanggilku ke duniamu, untuk pembantaian, untuk bertempur. Kinmu berkata dengan rendah hati, Oh, Raja Iblis Dutian yang agung, saya berdoa untuk keturunan Anda. Saya akan berkorban untuk Anda ribuan kehidupan yang kuat, semua praktisi seni surgawi dari Heaven Wave City. Ketiga mata itu tiba-tiba terbakar dan sebuah suara yang mengguncang bumi bergema, terserah Anda. Altar pengorbanan di bawah kaki Kinmu tiba-tiba menyala dan sinar menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh Heaven Wave City muncul dalam kegelapan. Kinmu melihat sekeliling dan jantungnya berdebar kencang. Seluruh Heaven Wave City ada di bawah matanya dan semua orang di Heaven Wave City ada di matanya. Setiap tindakan dan apa yang mereka kenakan semuanya ada di matanya, sampai ke detail terakhir. Setelah itu, sosok manusia mulai menghilang satu demi satu dari kota dan hanya para praktisi seni surgawi yang tersisa di kota. Mereka yang telah menghilang dari kota adalah praktisi seni bela diri yang belum mencapai enam arah rilem dan orang-orang biasa. Orang-orang ini tidak benar-benar menghilang dari Heaven Wave City dan sebaliknya, Raja Iblis Dutian ini mengkonfirmasi pengorbanannya. Kinmu buru-buru menunjuk ke Kilin Naga di sebelah altar dan berkata, Kilin Naga ini bukan bagian dari pengorbanan yang ditawarkan kepada Raja Iblis Dutian yang agung. Diam! Suara menakutkan dan menyeramkan keluar dari belakang ketiga mata itu. Kinmu melihat tiga mata besar lainnya berputar di belakang ketiga mata ini, kamu tidak punya hak untuk memerintah Raja Iblis Dutian. Aku akan meminjam kesadaranmu untuk turun ke kota ini. Kinmu tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa bergerak karena kekuatan yang tak tertandingi melonjak dari dunia lain. Gemuruh! Getaran dahsyat menyebar dari sekeliling altar pengorbanan. Cahaya darah melonjak ke langit, mencapai beberapa ratus meter dan saat Kinmu bermandikan cahaya darah, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan turun ke dunia ini melalui kesadarannya dan melonjak ke arah tubuh patung Dewa Iblis itu. Tanda pada permukaan patung Dewa Iblis itu seperti mata aneh yang dengan panik menyerap energi yang mengalir dari dunia lain. Permukaan patung Dewa Iblis retak terus-menerus dan serpihan kayu meledak ke segala arah. Patung Dewa Iblis ini menjadi lebih besar dan lebih besar saat cahaya lebat keluar dari garis-garis yang retak. Daging bisa terlihat samar tumbuh di bagian dalam patung Dewa Iblis yang terbuat dari kayu. Dalam sekejap mata, patung Dewa Iblis di altar telah tumbuh puluhan meter dan masih terus tumbuh. Kinmu hanya merasakan kesadarannya terpisah. Tidak hanya energi Raja Iblis Dutian turun, kesadaran Raja Iblis Dutian juga telah membombardir. Itu adalah kesadaran yang menyeramkan, menakutkan dan mudah tersinggung. Ini membuat kesadaran Kinmu menjadi tidak signifikan di depan kesadaran yang menakutkan ini seolah-olah dia bisa dihancurkan setiap saat. Sifat Raja Iblis ini sangat kejam dan dia tidak peduli apakah Kinmu hidup atau mati. Dia baru saja memindahkan kesadaran dan kekuatannya dari ruang dan waktu yang jauh, menuangkannya ke dalam patung Dewa Iblis. Patung Dewa Iblis masih berkembang dan menjadi lebih besar, sehingga semua kayu sudah hancur dan berubah menjadi tubuh daging. Kaca, kaca! Ada bergemuruh berguling-guling di sekitar altar sebagai banyak sambaran petir melanda di sana-sini, memaksa Chen Wanyun dan sisanya untuk bergerak mundur terus-menerus. Naga Kilin dan Bullinger bergerak mundur terus-menerus juga. Aura kejam dari patung Dewa Iblis itu memaksa Kilin Naga tidak dapat memiliki pijakan. Di bawah kaki patung Dewa Iblis, tubuh Kinmu gemetar saat luka terbuka di jantung alisnya. Percikan bunga api keluar dari jantung alisnya dan bersinar pada patung Dewa Iblis. Di dalam percikan api ada kesadaran Raja Iblis Dutian. Kesadarannya begitu kuat sehingga dia hampir menghancurkan kesadaran Kinmu. Dahi Kinmu berdarah tanpa henti dan bahkan ada bau darah segar. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tiba-tiba, dia mengertakan giginya dan dengan paksa mengeksekusi Overload Body 3 elixir teknik untuk melindungi kesadarannya. Kereta pikirannya sudah berhenti tetapi untungnya baginya, tekanan pada dirinya berkurang jauh ketika Overload Body 3 elixir teknik mulai beredar. Tiba-tiba, Kinmu merasakan sirkulasi Overload Body 3 teknik elixir telah menambahkan beberapa barang ke dalam tubuhnya sendiri. Suara pembantaian mengguncang surga ketika senjata roh membombardir seperti awan, menyebabkan dia tidak dapat merenungkannya. Suara gemetar terdengar di samping telinganya ketika patung dewa iblis meletakkan kaki yang terangkat itu, meruntuhkan banyak bangunan di kastil tuan kota karena getaran. Sebelum senjata roh bahkan bisa mendekati, mereka semua hancur berkeping-keping. Perintah penarikan setan Beberapa taois bergegas masuk dari luar dan ketika taois dalam memimpin melihat pemandangan ini, matanya tidak bisa membantu membuka lebar dari kemarahan. Selusin dan lebih banyak pengikut taois buru-buru menepuk-nepuk kantong rune di pinggang mereka, menyebabkan tak terhitung kertas kuning terbang keluar dari kantong rune. Ditulis pada kertas kuning ini adalah rune aneh yang berbeda dari Ghost Runting God Dispatching Rune Komen. Tak terhitung kertas Josh kuning dihubungkan satu sama lain dan membentuk layar kuning besar. Tak terhitung rune pada kertas kuning Josh benar-benar bisa menghubungkan satu sama lain dari kepala ke ekor, membentuk karakter yang jauh lebih besar dan rumit. Seni rahasia Great Mountain Segg, Iblis menarik perintah. Sekitar selusin Taoise dari Great Mountain Segg meneriakan corus dan mendorong Kivital mereka untuk mengaktifkan karakter rumit ini di layar kuning. Perintah penarikan iblis menyala dan bersinar ke arah Raja Iblis Dutian. Sama seperti perintah penarikan iblis bersinar ke tubuh Raja Iblis Dutian, mata Raja Iblis Dutian terbuka satu persatu dan sambaran petir keluar dari tatapannya, merobek perintah penarikan iblis menjadi berkeping-keping. Sekitar selusin Taoise di bawah perintah penarikan setan juga bersinar oleh tatapannya dan mereka berubah menjadi abu. Namun, saat perintah penarikan iblis bersinar ke tubuh Raja Iblis Dutian, Kinmu langsung merasakan jantung alisnya berubah terang tiba-tiba dan seolah-olah terbebas dari beban yang berat. Dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan buru-buru mundur. Masih ada beberapa teka-teki di hatinya. Dewa Iblis yang dia panggil ini tampak sedikit berbeda. Dia tidak mendengarkannya sama sekali. Dia sangat kejam dan tidak peduli apakah dia hidup atau mati sama sekali. Dewa Iblis yang dia panggil ini mungkin bukan Dewa Iblis biasa. Mari kita mundur. Kinmu dengan cepat datang ke yang lain dan berteriak, Naga Besar, tunjukkan bentukmu yang sebenarnya dan bawa kami keluar dari kota. Naga Kilin meraum dan gelombang panas langsung menyapu, meniup Yue King Hong dan Yun Ke. Chen Wanyun dan budak serigala kehilangan pijakan mereka dan bergerak mundur beberapa langkah sementara tubuh si Yun Xiang hanya bergoyang dan tidak bergerak sama sekali. Tubuh Naga Kilin melebar dan tumbuh lebih besar, dengan api yang benar-benar menyala di sekujur tubuhnya. Dia langsung berubah menjadi makhluk besar yang panjangnya lebih dari 400 kaki. Tingginya bahkan lebih tinggi dari menara kota dan ketika tubuhnya bergerak, udara di sekitarnya meledak terus-menerus karena terkompresi. Kinmu terbang dan datang ke sisi Yue King Hong dan Yun Ke dalam sekejap untuk meraih mereka berdua. Dengan langkah kakinya yang sekilas, dia datang ke sisi Naga Kilin dan melompat ke punggung Naga Kilin. Chen Wanyun dan Si Yun Xiang juga melompat dan Kinmu berteriak, lari. Lari secepat mungkin. Awan api tumbuh di bawah kaki Naga Kilin dan naik ke langit. Pada saat ini, mereka mendengar suara dutian iblis raja datang dari belakang mereka, menggetarkan udara, lari. Kemana, akhirnya, seseorang memanggilku, aku belum membagikan mantra dutian dengan sia-sia. Aku akan membangun sebuah pengorbanan altar di sini dan bangun sebuah bagian untuk memanggil tubuhku yang sebenarnya, untuk memanggil orang-orang dutianku. Hahaha, kalian semua akan menjadi kerangka di altar pengorbananku. tangannya yang besar mencengkeram dan udara di sekitarnya hampir membeku, membekukan kilin naga yang mengalir di udara. Naga Kilin mendorong kekuatan sihirnya dan awan api mengamuk namun dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saat Raja Iblis Dutian ini hendak meraih mereka, seekor naga meraung tiba-tiba terdengar. Seorang pria parubaya mengendarai naga banjir dan menerkam dengan ganas. Dengan tubuhnya melingkar di sekitar Raja Iblis Dutian, naga banjir memuntahkan petir dan api di wajah Raja Iblis Dutian. Sementara itu, pria parubaya berdiri di atas kepala naga banjir, menikam kepala Raja Iblis Dutian dengan lampu pedang menyala di tangannya. Kinmu dan sisanya bebas dari kendala dan naga kilin segera naik ke langit, bergegas keluar kota. Kinmu menghela napas lega, Raja Naga dari Dragon Reader Sekte ada di sini. Pada saat ini, tangisan yang menyedihkan terdengar. Naga banjir tingkat Master Sekte sebenarnya ditarik secara paksa oleh Raja Iblis Dutian, yang pukulannya membuat naga banjir dan Raja Naga dari Dragon Reader Sekte meludahi darah dan jatuh kembali. Rah! Kempat wajah Raja Iblis Dutian membuka mulut mereka dan berteriak dengan sekuat tenaga. Gelombang suara yang mengguncang bumi melonjak maju, menyebabkan banyak orang berdarah dari semua lubangnya. Tubuh naga kilin juga bergoyang dari raungan dan tiba-tiba semua dua belas mata Raja Iblis Dutian menyala terang. Dengan sambaran petir saling menjalin, mereka menyapu dari segala arah, mengiris banyak ahli di Heaven Wave City yang menerkam. Naga kilin juga dipukul di pantatnya dan mengeram kesakitan, jatuh dari langit. Beruntung baginya, kulitnya tebal sehingga dia tidak terbunuh oleh tatapan Dutian Iblis Raja. Naga kilin saat tersandung. Kinmu dan sisanya buru-buru turun dari punggungnya hanya untuk melihat Raja Iblis Dutian menyapu semua ahli di kastil Tuan Kota sambil tertawa, aku adalah orang yang telah memberi perintah-perintah mentransfer dewa-pengalihan dewa, Runes, kalian yang lemah tidak akan memiliki pikirkan itu, apakah aku benar? Aku akan menggunakan mayatmu untuk membangun altar pengorbanan besar untuk membiarkan tubuhku yang sebenarnya turun. Orang-orang Dutianku akan turun ke dunia ini. Yue King Hong Linglung dan bergumam, akademisi, setan macam apa yang telah kamu panggil. Kinmu juga sedikit kaget, aku juga tidak tahu. Mari kita pergi dengan cepat, Long Jiao Nan akan datang. Bab 188, pria atau wanita. Mereka dengan cepat membawa kilin naga untuk keluar. Naga kilin telah mengalami cedera sehingga kakinya tidak nyaman. Hulinger melompat ke punggung Kinmu dan segera mengucapkan mantra untuk memanggil tornado, menyapu kilin naga ini ke angin puyuh dan membawanya bersama. Sementara itu, di belakang mereka, Heaven Wave City yang dibangun di pegunungan di samping sungai itu runtuh. Ketika Raja Iblis Besar itu bertarung melawan banyak praktisi kuat di kota, ia sebenarnya memiliki waktu luang untuk menggunakan daging dan tulang orang-orang yang ia bunuh untuk membangun altar pengorbanannya. Tulang dan tengkorak berdarah terus-menerus terbang di udara dan mendarat di bawah kakinya, membangun lapisan dengan sangat cepat. Tubuh sejatinya masih terletak di apa yang disebut dutian dan hanya kekuatan sihir dan kesadarannya yang turun, namun kekuatan kemampuannya sudah melampaui praktisi kuat dari tingkat master kultus. Di kota, Raja Naga dari Dragon Reader Sekte bukan satu-satunya ahli tingkat master kultus. Ada juga praktisi yang lebih kuat dari alam kehidupan dan kematian serta alam jembatan surgawi. Namun, bahkan ketika mereka menyerang bersama-sama, mereka tidak berdaya melawan Raja Iblis Dutian dan terluka satu demi satu. Adapun tentara yang ditempatkan di kota, ribuan praktisi seni surgawi semua terluka dalam raungan Raja Iblis Dutian dan banyak dari mereka terbunuh oleh dua belas tatapan Raja Iblis Dutian. Kota itu berada dalam kekacauan dan tentara yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri untuk hidup mereka dalam kerumunan yang tidak disiplin dan beberapa bahkan melompat langsung ke sungai. Namun, mereka semua hancur berkeping-keping di tebing gunung oleh gelombang besar dari Surging River. Para prajurit di kota biasanya murid dari masing-masing dan setiap sekte dan tidak memiliki disiplin yang mereka miliki di militer. Ketika mereka bertemu sesuatu yang mengerikan seperti ini, mereka langsung hancur dan tidak memiliki semangat sama sekali. Sangat tidak mungkin bagi angkatan bersenjata mereka untuk bekerja sama dan menjebak Raja Iblis Dutian menggunakan formasi. Ketika Kinmu mengikutikan selir basan ke daerah di luar tembok besar untuk pengalaman, kekuatan gabungan dari delapan ratus praktisi yang kuat dari padang rumput bisa merusak seni surgawi kan selir basan, Heavenly Spirits Escapment, memaksanya untuk mundur berulang kali. Kan selir basan adalah seorang praktisi kuat tingkat Master Sekte dan bahkan terpaksa mundur. Dengan ribuan praktisi seni surgawi dan praktisi seni bela diri di Heaven Wave City, jika mereka bekerja sama satu sama lain, mereka mungkin akan dapat bersaing dengan Raja Iblis Dutian untuk waktu yang singkat. Namun, masing-masing dan setiap sekte seperti selembar pasir longgar, tidak dapat dikumpulkan bersama. Melarikan diri untuk kehidupan mereka lebih penting. Kinmu melihat ke belakang dan melihat Long Jiao Nan mengejar mati-matian, namun, sepertinya dia tidak mengejar mereka. Oh benar, Long Jiao Nan juga berlari untuk hidupnya, Kinmu menyadari. Ledakan. Getaran yang mengerikan meledak dari bentrokan para praktisi yang kuat. Bangunan hancur dan hancur di udara sementara Kinmu dan yang lainnya diangkat ke udara oleh getaran yang menakutkan. Tak terhitung jumlah orang yang meronta-ronta dan terbang ke segala arah. Boom, boom. Ketika mereka masih di udara, beberapa getaran menakutkan lainnya datang dan Kinmu muntah darah terus-menerus. Dia buru-buru meraih hulinger dari ranselnya dan memeluknya erat-erat agar hulinger tidak tergetar sampai mati. Ketika getaran keempat bergegas, Kinmu mendengus dan mengeksekusi overload body tri eliksir teknik. Tubuh dan jiwanya segera menjadi sangat tahan lama tapi dia masih terpesona. Gedebuk. Kinmu menabrak tanah dan jatuh beberapa kali sebelum berhenti. Dia menabrak hutan dan angin kencang menyapu puncak hutan, memotong makota pohon yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah buntut dari seni surgawi dari para praktisi Quad Heaven Wave City. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Kinmu dan matanya terbelalak lebar saat dia merasakan sesak nafas di dadanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba terengah-engah dan dia mendengar suara letupan dari dadanya. Dadanya harus rusak. Dia terengah-engah dan mengeluarkan hulinger dari dadanya. Hulinger juga terluka cukup parah dan pingsan. Kinmu buru-buru mengeluarkan botol giyok dari karung tautinya. Mencubit mulutnya, dia menuangkan beberapa tetes air liur naga ke dalam mulutnya. Setelah beberapa saat, hulinger perlahan-lahan terbangun dan linglum. Dia kemudian berkata dengan nada terisak, aku telah kehilangan naga besar. Naga Kilin memiliki ketidaknyamanan dalam berjalan sehingga hulinger memanggil tornado dengan mantranya dan membiarkan kilin naga ini duduk di atas tornado, memungkinkannya melayang di udara. Beberapa getaran yang telah terjadi sebelumnya menghancurkan mantranya dan meniup kilin naga jauh juga. Kinmu menghiburnya, tidak apa-apa, naga besar hanya terluka di pantat dan dia akan menyembuhkan dirinya sendiri, meskipun aku takut dia mungkin tidak bisa mencapai luka untuk menjilatnya. Selain itu, aku juga kehilangan Chen Wanyun dan sisanya. Naga besar sangat berharga. Hulinger terisak, Chen Wanyun dan yang lainnya tidak berharga. Kinmu bangkit dan mengedarkan kivitalnya, mengeluarkan darah ekstra dari dadanya. Dia kemudian mengambilnya dan berkata, ayo kita cari mereka. Saat dia mengatakan itu, tubuhnya menjadi kaku. Suara pohon yang runtuh datang dari kedalaman hutan dan seekor ular besar perlahan-lahan keluar dari hutan, mendorong pohon-pohon turun dari kedua sisi. Itu ular besar adalah orang yang menghancurkan kapal yang diambil Kinmu dan Wei Yong ketika mereka menuju ke ibu kota. Makhluk besar yang dibesarkan Long Jiaonan. Keke, keke. Batuk hebat datang dari kepala ular. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria cantik mengenakan pakaian acak-acakan duduk di kepala datar ular batuk dan meludahkan darah. Ribuan lubang ada di gaun berbunga-bunga dan bahkan dan bedak di wajahnya diolesi, tampak babak belur dan kelelahan. Kamu menghancurkan Heaven Wave City, menghancurkan Dragon Reader Seku. Long Jiaonan berdiri dengan gemetar dari kepala ular besar itu, tampaknya menangis tetapi tidak menangis. Tatapannya mendarat di tubuh Kinmu dan Kinmu menggigil ketakutan karena ia terus melangkah-mundur langkah demi langkah. Long Jiaonan adalah seorang ahli dan berhadapan dengan busur dan panah kavaleri serta penjaga pedang di luar ibu kota. Bahkan mereka tidak berhasil menahannya dan membiarkannya lolos tanpa cedera. Kamu siapa sebenarnya? Ular mahkota bunga besar mengangkat kepalanya dan menatap Kinmu. Long Jiaonan memekik, apakah Eternal Peace Imperial Preceptor mengirimmu? Kinmu tidak mengatakan sepatah kata pun dan pindah kembali ke sisi pohon besar, tiba-tiba tubuhnya menghilang dalam sekejap saat dia menyembunyikan dirinya di balik pohon. Long Jiaonan menjerit dan mengulurkan tangannya untuk meraih. Ki vitalnya berubah menjadi tangan besar dan menghancurkan pohon besar itu menjadi berkeping-keping. Namun, tidak ada jejak Kinmu di belakang pohon besar. Long Jiaonan menjadi panik dan mengangkat tangannya ke depan. Tanah bergetar terus-menerus saat paku batu tajam menembus keluar dari tanah. Dalam radius puluhan meter, ada paku batu seperti ini di mana-mana, mengubah daerah itu menjadi hutan batu. Lari! Kamu tidak bisa lari! Ular besar itu merayap tubuhnya dan menghancurkan semua paku batu saat bergerak maju. Sementara itu, Long Jiaonan, yang berada di kepala ular, sepertinya terluka ketika tubuhnya menggeliat di kepala ular seolah-olah dia adalah ular manusia. Setelah menggeliat selama beberapa waktu, kepalanya tiba-tiba terbelah dan kemudian wajahnya. Kepala lain muncul. Dia terus menggeliat seperti ular dan tidak lama kemudian, dia menumpahkan kulit manusia dan Long Jiaonan berdiri telanjang. Dia mengambil satu set pakaian baru dan perlahan mengenakannya sambil melihat sekeliling dan tertawa. Aku tahu kamu belum pergi jauh dan masih berbaring rendah di sini, aku bisa merasakan pandanganmu. Kamu mengagumi tubuhku. Sekitar 300 meter darinya, Kinmu berjongkok di mahkota pohon besar dan memperbaiki pandangannya pada tubuh Long Jiaonan yang telah melalui transformasi. Dragon Ridersack pasti memiliki teknik yang aneh untuk benar-benar dapat dia melepaskan kulitnya sendiri dan berubah menjadi tubuh baru. Namun, bukankah mereka mengatakan Long Jiaonan adalah putra raja naga Dragon Ridersack? Kenapa dia seorang wanita dengan dada montok? Dalam sekejap ia menyembunyikan tubuhnya di balik pohon, ia segera mengangkat pakaiannya dan berteleportasi, menghindari serangan membunuh Long Jiaonan. Namun, kultifasinya tidak tinggi sehingga ia tidak bisa berteleportasi jauh. Dia hanya bisa berteleportasi hingga 600 yard dan tidak bisa meninggalkan hutan ini. Apa yang membuatnya paling takjub adalah teknik yang dibudidayakan Long Jiaonan ini. Long Jiaonan memiliki luka di tubuhnya namun setelah dia menumpahkan kulitnya, sebenarnya tidak ada luka sama sekali. Selanjutnya, Long Jiaonan yang merangkak telanjang seperti bayi. Baru sekarang Kinmu menyadari bahwa tubuhnya berbeda dari tubuhnya dan tampak seperti wanita dengan tubuh yang memikat. Dia melatih dadanya jauh lebih kencang dari milikku, aku tidak akan bisa berlatih sampai langkah ini. Kinmu berseru diam-diam, apakah dia laki-laki atau perempuan? Atau mungkinkah, dia perempuan tetapi Raja Naga menginginkan seorang anak laki-laki, karena itu, dia telah memberinya nama Jiaonan yang berarti anak lelaki yang halus. Raja Naga memiliki kemungkinan besar membesarkannya sebagai anak laki-laki, menghasilkan penampilan yang aneh. Tatapannya tetap di tubuh Long Jiaonan tanpa berkedip. Jika dia berkedip pada saat ini, penutupan dan pembukaan mata akan mengungkapkan posisinya dan akan sangat mudah bagi Long Jiaonan untuk mendapatkan lokasinya. Long Jiaonan memiliki seni surgawi yang kuat dan sombong, oleh karena itu, ia sama sekali bukan lawannya. Selain itu, pakaian teleportasi hanya bisa memindahkannya tiga hingga empat kali sebelum kultifasinya habis, membuatnya sulit baginya untuk melarikan diri dari pengejaran Long Jiaonan. Dia juga tidak bisa terus menatap Long Jiaonan, bagi para ahli seperti Long Jiaonan, indranya sangat tajam dan kemungkinan besar bisa mengikuti tatapannya untuk menemukan lokasinya. Long Jiaonan masih perlahan mengenakan pakaiannya dengan punggung menghadap Kinmu. Tiba-tiba merinding muncul di kulit lehernya ketika dia tertawa, kau menatap leherku. Apakah leherku terlihat bagus? Murid Kinmu dikontrak sebagai area bulu merinding di leher Long Jiaonan secara bertahap menyusut. Dia sudah mengkonfirmasi lokasi pasti Kinmu. Kinmu mengangkat pakaiannya dan ledakan terdengar di samping telinganya. Sosoknya lenyap dalam ledakan seni surgawi. Kemeja Long Jiaonan setengah kancing dan dia dengan cepat menarik kembali telapak tangannya. Ular besar membawanya dan merayap dengan kecepatan tercepat namun mereka tidak menemukan jejak Kinmu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat seseorang berlari dengan panik di langit ketika dia menginjak udara. Kamu tidak bisa lari. Ular besar di bawah kakinya memuntahkan gas iblis mengejar Kinmu. Di udara, mereka berdua melihat pemandangan di Heaven Wave City dan tercengang. Mereka melihat kota yang dibangun di atas gunung telah dihancurkan sepenuhnya dan sebagai gantinya ada sebuah altar pemorbanan yang terbentuk dari darah dan tulang. Raja Iblis Dutian berdiri di atas altar pemorbanan dan sedang bertarung dengan dua orang. Salah satunya adalah Raja Naga dari Dragon Reader Sekte yang dengan naga banjirnya sementara yang lain adalah keberadaan tingkat Master Kultus di alam jembatan surgawi. Kedua orang ini dalam bahaya besar dan bisa dibunuh oleh Raja Iblis Dutian kapan saja. Bahasa iblis yang keluar dari mulut Raja Iblis Dutian jauh lebih mendalam daripada bahasa iblis yang digunakan Kinmu untuk memanggilnya. Di atas Heaven Wave City, langit berputar dan melengkung. Tiba-tiba, Guntur bergemuruh dan kilat menyambar saat langit terkoyak dan samar-samar menunjukkan ruang kegelapan. Di ruang gelap itu, sepertinya ada sesuatu yang bergerak dan tiba-tiba, seorang hantu dengan dua kepala dan dua mata terbang keluar dari pusaran yang berputar dengan gila-gilaan. Bogey berhenti di udara dan memberi dua teriakan ke arah pusaran. Bas! Banyak bintik hitam memuntahkan dari pusaran dan menutupi seluruh langit dalam sepotong hitam ketika mereka bergegas menuju Heaven Wave City. Itu adalah Iblis Surgawi Dutian. Sepuluh dari ribuan setan surgawi berdatangan dari Dutian dan setan surga saling membunuh. Mayat mereka jatuh dari langit seperti hujan dan menumpuk di altar pengorbanan menyebabkan altar pengorbanan di Heaven Wave City tumbuh lebih besar. Hujan darah mulai turun dari langit. Ada juga beberapa Iblis Surgawi yang memiliki posisi lebih tinggi memegang tongkat ketika mereka turun dari langit. Mereka mendarat di altar pengorbanan di Heaven Wave City dan melantunkan bahasa Iblis kuno dan muskil saat mereka mengelilingi altar pengorbanan. Rune megah yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di langit di atas altar pengorbanan yang sangat cerah. Aku mungkin telah menciptakan bencana yang lebih besar daripada melumpuhkan seluruh imperial Chol Lege, kinmu berpikir pada dirinya sendiri ketika sudut matanya berkedut. Bab 189 Long Jiaonian juga ragu-ragu untuk sesaat dan pusaran yang saat ini di atas Heaven Wave City sudah menjadi bagian ke dunia lain. Iblis Surgawi yang keluar dari pusaran semakin kuat dan kuat dan gerombolan setan Surgawi membanjiri langit. Pergi, orang-orangku dari dutian kita, tinggalkan dunia gelap kita yang hancur dan menuju ke dunia baru. Raja Iblis Dutian berdiri di atas altar pengorbanan dan membuka delapan lengannya untuk menyambut Iblis Surgawi yang turun sambil berteriak dengan suara gemetaran, Ayo, bangsaku! Dunia baru ini tidak sepi seperti dutian, ada yang indah perempuan, makanan tanpa akhir dan orang-orang yang menjaga dunia ini semuanya lemah, mari kita menginjak mereka. Long Jiaonan melihat ayahnya sendiri sudah berada di bawah kaki Raja Iblis ini. Bahkan naga banjir yang dibesarkan ayahnya tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Sementara itu, keberadaan lain dari tingkat Master Kultus sudah dipenggal. Kepalanya dicabut oleh Raja Iblis Dutian yang mengangkatnya tinggi-tinggi di tangannya. Apakah Dragon Reader Sek benar-benar akan selesai? Kesedihan menyapu hatinya. Gerombolan Iblis Surgawi di langit jatuh seperti hujan dan menyerang para prajurit yang melarikan diri ke segala arah. Kinmu juga diledakkan dari langit dan jatuh ke tanah dengan beberapa benturan. Enam hingga tujuh Iblis Surgawi jatuh di sekelilingnya dan perlahan-lahan berdiri. Kinmu tidak asing dengan gerombolan setan surgawi. Dia telah melakukan perjalanan melalui reruntuhan besar dengan kepala desa di malam hari dan bertemu gerombolan setan surgawi ketika dia mencari carefree village dan dia juga telah membunuh cukup banyak dari mereka. Tubuh gerombolan Iblis Surgawi ini kuat dan tumbuh dalam segala bentuk dan ukuran yang berbeda dari manusia. Selanjutnya, mereka membudidayakan kis setan dan mahir dalam pertempuran jarak dekat dan mantra. Seni Surgawi mereka aneh tetapi tidak serumit milik manusia. Ketika Iblis Surgawi ini baru saja mendarat, Kinmu melintas ke sisi Iblis Surgawi dan mengangkat pisaunya dan memenggal Iblis Surgawi ini. Dia kemudian menghindari ekor kalajengking dari Iblis Surgawi lainnya, ekor hitam legam itu hampir mengait di lehernya. Kinmu menusuk jari-jarinya ke depan dan Junior Protector Sword menembus ekor kalajengking yang belum ditarik oleh Iblis Surgawi. Dengan tangan yang lain mengeksekusi mudra Iblis Surgawi, dia menarik jiwa Iblis Surgawi yang mendekatinya keluar dari tubuhnya, menghancurkan jiwa menjadi potongan-potongan. Kamu Nala. Iblis Kepala Surgawi Setan menunjuk ke arahnya dan berteriak, Kamu Nala, Mai Abu Lu Jinao Din Wojia Hong Prajurit, aku ingin menantang kamu. Ayo, ayolah. Kinmu berteriak dan kivitalnya meledak saat dia mengeksekusi overload body 3 elixir teknik. Kepala sapi Iblis Surgawi itu berteriak dan bergegas dengan langkah cepat sambil menyeret pisau besar dan panjang yang panjangnya 10 yard. Bila pisau itu bersentuhan dengan tanah sehingga percikan terbang ketika ia menyeretnya dan menebasnya ke Kinmu dengan teriakan tiba-tiba. Tepat pada saat ini, seekor ular besar jatuh dari langit dan menghancurkan kepala sapi setan Surgawi menjadi serpihan. Long Jiaonan mengendalikan ular besar itu untuk mendarat di tanah dan dengan ekor ular itu menyapu secara horizontal seperti pilar besi besar, dia berhasil menguasai dan menghancurkan puluhan setan Surgawi yang datang untuknya. Kinmu langsung terbang pergi dan saat Long Jiaonan hendak membantai ke arahnya, Iblis Surgawi yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Meskipun kultifasinya telah melampaui Kinmu oleh dua atau tiga bidang, dia masih terjebak dalam perjuangan pahit. Kinmu juga terjebak dalam penyergapan. Hulinger segera memanggil tornado yang berputar di sekitar mereka tetapi masih ada setan Surgawi yang bisa bergegas ke tornado dan menerkam mereka. Semakin banyak setan Surgawi mengalir dari dunia lain dan melihat dari jauh, mereka seperti lalat yang tak terhitung jumlahnya terbang turun dari langit, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Patriark berkata aku harus bisa menyelesaikan bencana yang diciptakan oleh diriku sendiri, sepertinya aku tidak bisa menyelesaikannya kali ini. Keringat dingin muncul di dahi Kinmu. Tiba-tiba, cahaya terang tiba-tiba datang dari selatan dan lampu bergerak di langit, menerangi seluruh negeri. Lampu tumbuh lebih terang dan lebih terang ketika mereka bergerak dari selatan. Dimanapun cahaya berlalu, tak terhitung setan surga akan jatuh dari langit tanpa kepala mereka. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihatnya dan bergetar. Lampu-lampu itu adalah kelompok pedang. Kelompok pedang yang dibentuk oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin untuk menghitung dengan tepat berapa banyak pedang yang ada. Sementara itu, di tengah-tengah kelompok pedang, ada ribuan pelet pedang yang masih berputar terus-menerus. Pelet pedang seperti bulan dan ketika mereka berputar, pedang terbang-terbang terus-menerus dan membunuh semua iblis surgawi di langit dengan segala macam bentuk pedang. Kelompok-kelompok pedang itu terlalu luas, cahaya yang diberikan oleh masing-masing pedang semuanya sangat menyilaukan dan mungkin ada beberapa juta pedang di sini. Dengan semua cahaya berkumpul bersama, itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Meskipun iblis surgawi dari Dutian menyembunyikan langit dan menutupi bumi dengan sepotong hitam, langit segera cerah sekali lagi setelah kelompok pedang menyilaukan menyapu mereka, meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Di Heaven Wave City, ekspresi Dutian iblis raja berubah sangat dan memberi teriakan. Dia mempercepat proses untuk memanggil tubuh aslinya dan ratusan suara iblis surgawi di sekitar altar menjadi sangat keras dan jelas, menggunakan bahasa iblis dan banyak mayat untuk memanggil tubuh sebenarnya dari Raja Iblis Dutian. Udara bergetar hebat saat kaki besar menjulur dari dunia lain. Ada api iblis membakar di sekitar kaki ini yang membakar merah langit-langit. Kelompok-kelompok pedang di langit tiba-tiba mengubah arah mereka dan bersiul menuju Heaven Wave City. Skala kelompok pedang hampir sama besarnya dengan Heaven Wave City. Di kota, Raja Iblis Dutian meraung marah saat dia mengangkat delapan tangannya. Dengan dengungan, penghalang hitam besar muncul di langit di atas Heaven Wave City, menutupi seluruh langit. Dalam sekejap, suara-suara yang menusup telinga yang tak terhitung jumlahnya terdengar, menyebabkan banyak orang berdarah dari telinga mereka. Itu adalah suara ketika pedang terbang bertabrakan dengan penghalang hitam Raja Iblis Dutian. Suara berisik praktis meledak keluar pada saat yang sama, oleh karena itu tidak ada telinga yang bisa menahan suara. Kinmu juga tuli dan tidak bisa mendengar suara apapun. Iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya juga menutupi telinga mereka dan berjongkok di lantai dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Di Marsial Order County di pantai yang berlawanan, tentara Eternal Peace yang tak terhitung jumlahnya menjaga terhadap invasi gerombolan Iblis surgawi, dan semuanya dalam kebingungan total. Suara-suara yang dikeluarkan dari tabrakan antara lampu pedang dan penghalang gelap juga telah menyebabkan rasa sakit yang luar biasa bagi tentara yang tak terhitung jumlahnya di sini. Namun, karena jaraknya jauh, itu masih bisa ditanggung oleh mereka. Suara letupan datang dari permukaan sungai. Itu dari para Iblis surgawi yang terbang ke pantai seberang yang diterbangkan keluar dari langit, jatuh ke sungai. Di menara kota Marsial Order County, seorang jenderal tua berambut putih mengeluarkan ekspresi keheranan, Imperial Preceptor, seorang ahli hebat telah pergi ke pantai yang berlawanan. Dukai Wei, pria ini bukan hanya ahli hebat. Eternal Peace Imperial Preceptor berdiri di depan dan menatap situasi di seberang sungai, kemampuannya tidak jauh dari saya. Dia bahkan lebih kuat dari tiga monster tua yang menyergap saya saat itu. Dukai Wei mengeluarkan ekspresi bingung. Dia menilai kelompok-kelompok pedang yang bertarung melawan Raja Iblis Dutian dan melihat tubuh Raja Iblis Dutian yang sebenarnya di langit yang sudah memiliki separuh kakinya di dunia ini sambil bertanya dengan bingung, siapa yang memanggil Raja Iblis ini? Bukankah, ini agak terlalu banyak? Apakah orang-orang dari perbatasan selatan ini benar-benar membungkuk begitu rendah hanya untuk mendapatkan kemenangan? Preceptor Imperial Peace Eternal menggelengkan kepalanya, dengan saya di sekitar, Raja Iblis Dutian tidak akan bisa turun ke dunia ini. Sebaliknya, orang yang memanggil Dewa Iblis ini telah melakukan jasa besar untuk perdamaian abadi kita. Bukankah Heaven Wave City baru saja dihancurkan seperti itu? Prajurit kita tidak perlu berdarah. Jika itu aku, aku juga akan memilih untuk melakukan ini untuk kehidupan prajurit kita. Dukai Wei menghela nafas, Imperial Preceptor, ini sebabnya mereka tidak mengerti kamu dan berkata kamu mengikuti jalan iblis. Eternal Peace Imperial Preceptor berjalan keluar dari menara kota dan menuju Heaven Wave City di seberang pantai sambil tersenyum, alasan mereka mengatakan itu karena aku telah memengaruhi minat mereka. Kelebihan dan kekuranganku bukanlah yang bisa dinilai oleh orang saat ini. Hanya orang-orang dari ratusan dan ribuan tahun kemudian yang dapat menilai jasa dan kekurangan saya. Selain itu, di mata saya, mereka sudah mati. di Heaven Wave City, Raja Iblis Dutian memberikan geraman tumpul. Daging di delapan telapak tangannya menjadi kacau. Serangan pedang yang tak terhitung jumlahnya hanya menakutkan, dia tidak bisa menahan kekuatan yang datang dari mereka. Jika tubuh sejatinya maju, ia secara alami dapat menahannya tetapi tubuh ini hanya ditransformasikan dari kayu. Kinmu telah memanggilnya dengan suara iblisnya tetapi kekuatan Kinmu terlalu lemah, energi yang dia dapat transfer melalui Kinmu terlalu kecil dan tidak cukup untuk bersaing dengan praktisi yang kuat ini yang mengendalikan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dia melihat seorang pria parubaya berjalan dari sisi lain sungai. Raja Iblis Dutian merasakan ketakutan di dalam hatinya dan akan mengerahkan sedikit kekuatan ketika dia tiba-tiba melihat cahaya pedang terbang langsung ke wajahnya. Seberapa menakjubkan serangan pedang ini? Serangan pedang ini mengandung prinsip yang sangat mendalam di jalur pedang, melepaskan keinginan membunuh dari jalur pedang yang mentransformasi ke tingkat yang paling penuh. Itu seperti mengungkapkan lukisan yang sangat bagus di depan matanya. Untuk bisa melihat lukisan ini, dia bisa mati tanpa penyesalan. Jadi dia meninggal. Kepalanya terputus oleh cahaya pedang ini dan kepala yang tumbuh empat wajah dan dua belas mata bergulir dari lehernya. Eternal Peace Imperial Preceptor menarik pedangnya dan berjalan ke Heaven Wave City. Gerombolan Iblis Surgawi di kota masih memimpin altar pengorbanan. Ketika mereka melihat pria parubaya ini, Dewa tahu berapa banyak Iblis Surgawi segera menyerbu ke depan, menerkam di Eternal Peace Imperial Preceptor. Yang terjadi selanjutnya adalah runtuhnya jenazah besar Raja Dutian Iblis. Penghalang hitam itu juga hancur dan hancur di udara. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya menyerang penghalang hitam tiba-tiba bergerak mundur dan kembali ke pelet pedang. Di langit melayang ribuan pelet pedang, masing-masing seukuran ibu jari, berputar-putar. Pada saat ini, sebuah dada melayang dari jauh dan tutup peti kayu terbuka. Pelet pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang kembali ke peti kayu dengan suara gemerincing dan berdebar. Eternal Peace Imperial Preceptor memandangi peti kayu itu dan tampak tenggelam dalam pikirannya saat dia berdiri di sana tanpa bergerak. Tanpa ada yang merawat altar pengorbanan, pemanggilan rambut yang naik berhenti dan pusaran yang tumbuh di langit segera berhenti tumbuh sebelum berangsur-angsur menyusut. Tubuh sebenarnya dari Raja Iblis Dutian sudah memiliki kaki dan dipaksa untuk menarik kembali kakinya. Raungan yang sangat tidak ingin dan marah samar-samar datang dari kedalaman langit. Di luar Heaven Wave City, Kinmu juga mengangkat kepalanya untuk melihat peti kayu di udara dan mengungkapkan tatapan curiga, peti ini terlihat sangat akrab. Tampaknya menjadi satu di bengkel di desa. Kayu itu dadanya juga dipenuhi dengan pelet berwarna perak. Nenek sih bahkan memberitahuku itu bukan pelet pedang dan pelet perak biasa. Dia bahkan mengatakan kakek bisu tidak akan begitu kaya. Dia melihat setiap pelet pedang memasuki peti kayu. Peti kayu secara bertahap jatuh dan dia segera berlari ke tempat di mana peti kayu itu mendarat. Peti kayu itu turun dan menghilang di sebatang hutan. Kinmu bergegas dan melihat seorang penatua dengan pakaian katun yang membawa tungku untuk menempa di punggungnya. Di tangannya ada peti kayu dan kesulitan bisa dilihat di seluruh wajahnya. Itu adalah kerutan yang ditinggalkan oleh waktu. Ketika penatua berpakaian katun melihatnya berlari, dia menyeringai lebar dan tidak ada lidah di mulutnya. Bab 190, Penatua saya. Kakek bisu. Kinmu segera bergegas dan membuka lengannya untuk memeluk penatua itu dengan pakaian katun. Dia ingin memeluknya, tetapi penatua ini seperti gunung terberat di dunia dan dia tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Kinmu tertawa kegirangan dan mengerahkan semua kekuatannya tapi dia masih tidak bisa memeluknya. Mute memberi dua ah dan meletakkan dadanya ke bawah. Kinmu akhirnya bisa memeluknya dan memutar dua putaran sebelum melempar penatua ini ke tanah. Mute mendarat di pantatnya dan berdiri untuk menepuk-nepuk debu dari pantatnya. Dia memberi dua sinyal yang berarti kamu terlalu nakal. Kakek Mute, mengapa kamu meninggalkan desa juga? Kenapa kamu ada di sini? Kinmu terkejut dan senang ketika dia bertanya dengan cepat, kamu begitu kuat sekarang. Apakah pelet pedang di peti ditempa olehmu? Siapa lagi yang datang bersamamu? Ah, 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 ah. Saat Mute mengeluarkan suara, dia juga membuat tanda tangan. Alisnya membentuk bentuk bosan dan meletakkan kedua telapak tangannya di samping wajahnya untuk bertindak seperti sedang tidur sebelum tiba-tiba mengulurkan dua jari untuk membuat bentuk berjalan. Tangannya masuk dengan cepat dan ekspresinya juga berubah beberapa ribu kali dalam waktu yang singkat, menyelaukan mata Kinmu, kakek Bisu, pelan-pelan, aku tidak bisa mengikutimu. Dimana kakek Tuli, mengapa dia tidak mengikutimu? Mute mengungkapkan ekspresi senang dan menandatangani untuk sementara waktu. Dia berarti dia telah menyelinap keluar dari desa secara diam-diam dan tidak memberitahu siapapun. Kinmu mengedipkan matanya dan tersenyum, kamu tidak tahu, aku bertemu kakek tukang daging dan kakek buta, dan juga nenesi. Mereka sudah meninggalkan desa. Mute tercengang dan tertawa kecil. Dia mengangkat dada kayunya menuju Kinmu, memberi isyarat baginya untuk membantu membawa peti itu. Kinmu mencibir dan tidak mengulurkan tangannya, kakek Bisu, jangan mencoba membodohi saya. Dada ini sangat berat, ada beberapa ribu pelet pedang didalamkan. Pelet pedang Anda sangat berat dan dada Anda adalah bahkan lebih berat. Jika saya membantu Anda membawanya, saya pasti akan melepaskan bahu saya dan jatuh ke tanah. Saya telah ditipu sebelumnya dan saya tidak akan tertipu lagi. Mute menyeringai nakal dan memberi jempol pada Kinmu. Di desa lansia penyandang cacat, selain kripal yang akan paling menggoda Kinmu, Mute berikutnya. Tiba-tiba, Mute mengangkat alisnya dan melihat ke belakang Kinmu. Kinmu juga buru-buru menoleh ke belakang dan melihat seorang pria paruh baya berjalan mendekat. Eternal Peace Imperial Preceptor diam-diam berjalan ke depan mereka dan berhenti lebih dari selusin meter jauhnya dari mereka. Seseorang dari generasi sebelumnya, dia bertanya dengan lembut. Mute menyeringai dan membuat beberapa tanda tangan. Eternal Peace Imperial Preceptor mengerutkan kening karena dia tidak mengerti. Kinmu menjelaskan kepadanya, Imperial Preceptor, kakek Mute berarti dia bukan orang dari generasi sebelumnya, dia masih dianggap muda. Eternal Peace Imperial Preceptor mengerutkan kening lagi. Itu membuatnya merasa tidak nyaman bahwa dia tidak bisa memahami bisu dan harus bergantung pada Kinmu untuk menerjemahkannya. Dao Saudara memiliki kemampuan luar biasa tetapi apa yang kamu kembangkan bukanlah keterampilan pedang. Eternal Peace Imperial Preceptor menghela nafas dengan sedih, saya telah berinteraksi dengan beberapa orang dari generasi sebelumnya dan belajar cukup banyak. Saya pikir saya telah melihat semua jenis seni, jalan, dan keterampilan surgawi, tetapi tidak pernah saya berharap untuk melihat seni surgawi yang unik seperti ini. Bisakah Saudara Dao membiarkan saya mengalami seni surgawi Anda? Kinmu tercengang. Dia melihat Mute menyerang barusan dengan pelet pedang yang tak terhitung jumlahnya mengjulang ke langit dan berubah menjadi pedang terbang yang tak ada habisnya, bahkan memaksa Raja Iblis Dutian tidak punya pilihan selain untuk bertahan namun masih terluka oleh pedangnya. Kinmu mengira keterampilan Mute semua pada pedang namun Eternal Peace Imperial Preceptor mengatakan apa yang dibudidayakan Mute bukanlah keterampilan pedang. Mungkinkah kemampuan Mute di atas keterampilan pedang yang dia perlihatkan? Di desa, apa yang diajarkan Mute kepadanya adalah jalan menempa. Kinmu masih sering membawa palu besar dan keterampilan palunya diajarkan oleh Mute. Mungkinkah kakek bisu menumbuhkan keterampilan palu? Mute menyeringai dan memasang tungku di punggungnya. Dia meletakkan peti kayu di tangannya. Penampilannya sekarang seperti pandai besi keliling, beristirahat di desa manapun ia datang untuk membantu menempa barang besi bagi penduduk desa. Dadanya seperti peti yang digunakan untuk menyimpan alat-alat untuk menempa dan barang-barang yang keluar dari dada tidak boleh berupa pelet pedang tetapi sesuatu seperti palu, landasan, corong saringan, sendok besi, dan lain-lain. Dia membuka peti dan memberikan beberapa tanda tangan lagi. Ekspresif Receptor Imperial Eternal Peace berubah kaku dan menatap Kinmu. Kinmu berkata, kakek bisu mengatakan keahliannya hampir hilang ke dunia. Tidak apa-apa jika Imperial Preceptor ingin melihatnya. Dia ingin Imperial Preceptor menemukan pengganti yang cocok untuknya. Eternal Peace Imperial Preceptor merasakan penghormatan yang mendalam dan berkata, Daobersaudara sebenarnya bersedia untuk memberikan keterampilan yang sempurna dalam hidup Anda kepada orang lain. Luasnya pikiran Anda jauh melampaui para guru pemujaan, master sekte dari sekte besar dan sekte besar yang memiliki reputasi baik. Jika nasib memungkinkan, saya akan mengawasi Saudara Daob. Peti kayu dibuka dan di dalamnya ada pelet pedang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pelet pedang seukuran ibu jari. Eternal Peace Imperial Preceptor memberikan tatapan bingung dan mute tersenyum. Dia mengulurkan telapak tangannya dan pelet pedang tiba-tiba bukan pelet perak lagi. Mereka malah mencair dan berubah menjadi sesuatu yang seperti air namun seperti cahaya. Itu memberi orang perasaan bahwa itu adalah air yang diubah dari cahaya. Pelet pedang ini telah berubah menjadi peti berisi cairan. Cahaya cair kemudian perlahan naik dari dada dan merangkak di tubuh mute, menyebar ke seluruh tubuhnya seperti baju besi perak. Kinmu dan Eternal Peace Imperial Preceptor segera melihat semua jenis tanda aneh muncul di permukaan baju besi. Itu adalah formasi rune aneh yang terutama bertanggung jawab atas pertahanan. Cahaya cair kemudian mengalir turun dari tubuh mute dan berubah menjadi bel besar di udara. Tingginya puluhan meter dan dinding bel sangat tipis seolah bisa tembus pandang. Bel besar perlahan berputar dan karakter kuno yang tak tertandingi muncul di dinding bel. Ada juga gambar-gambar dari semua jenis binatang aneh serta susunan bintang-bintang dalam cakupan penuh langit. Swoosh! Lonceng besar berubah menjadi cahaya yang mengalir dan naga perak muncul dan berputar di sekitar mereka. Saat naga itu bergerak, tanda-tanda naga menutupi seluruh tubuhnya. Tiba-tiba naga perak itu naik ke udara dan berubah menjadi pedang panjang yang mengjulang ke langit, melakukan gerakan pedang yang dalam. Cahaya pedang tiba-tiba menarik dan perisai besar turun dari langit. Sebelum perisai besar mendarat di tanah, itu berubah menjadi payung perak dan perlahan melayang turun saat berputar. Pelet pedang di dada Mute sebenarnya memiliki banyak perubahan. Itu bisa berubah menjadi senjata apa saja dan harta apapun yang berguna. Harta karun di dadanya ini bahkan bisa berubah menjadi bentuk seni surgawi. Itu juga pertama kalinya Kinmu melihat Mute mengeksekusi kemampuan sejatinya dan itu juga pertama kalinya dia melihat kemampuan ajaib seperti itu. Mute tidak mengajarkan kemampuan ini kepadanya dan dia belum pernah melihat Mute mengeksekusi kemampuan semacam ini di desa juga. Eternal Peace Imperial Preceptor terpesona. Tiba-tiba, cahaya cair mengalir dan berubah menjadi perahu perak dan Mute melemparkan dadanya ke kapal perak sebelum melompat ke atasnya. Dia menyeringai pada Kinmu dan melambaikan tangannya saat perahu perak menerobos udara dengan kecepatan yang ekstrim dan menghilang tanpa jejak. Kinmu membuka mulutnya dan ingin memanggilnya kembali tetapi setelah berpikir, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Setelah beberapa saat, Preceptor Imperial Eternal Peace menghela nafas basi dan berseru, kemampuan luar biasa, kemampuan luar biasa. Masih ada kemampuan yang belum pernah saya lihat sebelumnya di dunia ini. Saudara Dao ini luar biasa. Akademisi Kekaisaran, Anda kenal dia. Kinmu berkata, dia sesepuh saya. Eternal Peace Imperial Preceptor tertegun dan tidak mengerti arti dari kalimat ini, mungkinkah para ahli sekte Iblis Surgawi. Selain Grand Cancelier, sebenarnya ada ahli dalam Heavenly Devil Chult, hanya luar biasa, seperti yang diharapkan dari Tanah Suci No. 1 di Jalan Iblis. Kinmu menggelengkan kepalanya, Imperial Preceptor salah menebak. Aku dilahirkan di reruntuhan besar sehingga rumahku berada di reruntuhan besar. Eternal Peace Imperial Preceptor terkejut dan menatapnya dalam sebelum berkata dengan penuh arti, Akademisi Imperial sebenarnya berasal dari keluarga yang kuat dengan studi mendalam. Kinmu tertegun sejenak dan menganggup dengan enggan. Preceptor Imperial Perdamaian Abadi lalu bertanya dengan acuh-ta'acuh, kalau begitu, siapa yang memanggil Dewa Iblis ini? Aku juga tidak tahu. Kinmu berkata dengan wajah lurus, saya juga baru saja mencapai tempat ini dan menemukan kekacauan besar. Saya juga sangat dirugikan, hampir mati di sini. Eternal Peace Imperial Preceptor menganggupkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Gulinuan meminta Anda untuk memimpin tim cendikiawan di sini untuk pengalaman. Dari apa yang saya tahu, tujuan Anda haruslah Lisu. Ini adalah kota gelombang langit dan Kabupaten Marsial Order ada di seberang pantai, yang berjarak 70 mil dari Lisu. Mengapa Akademisi Kekaisaran ada di sini? Tentang ini. Kinmu menarik Hulinger dari ranselnya dan melihat rubah putih kecil ini. Hulinger mengangkat cakarnya dan camilan di cakarnya. Bola matanya berputar dengan cepat dan matanya tiba-tiba menyala, kami telah melayang turun dari Sungai Surging. Kami menghadapi bahaya di Lisu ketika sisa-sisa Sekte Gunung Besar memanggil Dewa Setan, oleh karena itu kami telah melarikan diri dari sungai. Tuan Muda, adalah penjelasan ini oke. Eternal Peace Imperial Preceptor mengatakan tanpa perubahan ekspresi, Anda bisa mengatakan apapun yang Anda suka. Dalam kekacauan Heaven Wave City ini, ada banyak kematian tentara pemberontak yang ditempatkan di Heaven Wave City. Orang yang memanggil Dewa Setan telah melakukan sebuah prestasi besar. Saya bersiap untuk merekomendasikannya kepada Kaisar dan meningkatkan posisi resminya. Dengan tingkat jasa ini, orang tersebut dapat dinaikkan ke peringkat keempat teratas setidaknya. Kinmu membuka mulutnya dan Hulinger segera berkata, Tuan Muda kita yang melakukannya. Tuan Muda kita telah memanggil Dewa Iblis ini yang disebut Dutian atau sesuatu. Eternal Peace Imperial Preceptor mengabaikannya dan melanjutkan, ada prestasi tetapi karena ada juga banyak kematian rakyat jelata di kota, dosa ini juga besar. Meskipun kematian tidak dapat dihindari di medan perang, ada terlalu banyak kematian dalam memusnahkan sebuah kota. Jika aku ingin memamerkan pencapaian orang ini, pasti akan ada pelawan di pengadilan Kekaisaran yang mengkritik bahwa orang ini membunuh banyak orang, memaksa Kaisar untuk menghukumnya. Ketika pemberontakan diatasi, skor pasti akan diselesaikan pada sebuah saat yang tepat dan orang ini mungkin dibersihkan. Saya tidak bisa mengatakan apakah seluruh keluarganya akan dieksekusi tetapi dilucuti dari posisi resmi dan diasingkan sudah pasti. Hulinger segera menutup mulutnya dan merasa semua yang dikatakannya salah. Eternal Peace Imperial Preceptor tersenyum dan berkata, karena itu aku bersiap-siap untuk menyembunyikan ini dan tidak mengatakan siapa yang melakukannya. Tanpa jasa, tidak ada kekurangan. Bagaimana pendapat Akademisi Kekaisaran bahwa aku menanganinya seperti ini? Kinmu menghela nafas lega dan berkata, Imperial Preceptor telah menanganinya dengan sangat baik. Di belakang mereka, Pasukan Kerajaan Kekaisaran Perdamaian Abadi telah membantai semua gerombolan setan surgawi dan beberapa jenderal datang mendekat. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi berbalik dan berkata dengan acuh-ta'acuh, para kontrarian membunuh orang dengan mulut mereka dan bukan dengan tangan mereka. Bahkan jika Anda dapat melarikan diri untuk hidup Anda di bawah mulut para kontrarian, itu masih akan menjadi beban kekesalan. Kinmu berkata, Imperial Preceptor telah mengalaminya sendiri. Eternal Peace Imperial Preceptor menganggupkan kepalanya, Untuk reformasi saya, saya sudah membunuh banyak pelawan tetapi ada gelombang lain dari mereka yang keluar setiap kali Anda membunuh gelombang mereka. Mereka tidak ada habisnya untuk membunuh. Mereka tidak memiliki kemampuan dan tidak, aku tidak melakukan apa-apa, tetapi mereka terguncang dengan semua yang kau lakukan atau katakan. Satu-satunya hal yang mereka kuasai adalah memarahi kamu. Apakah kamu tahu akan jadi apa aku nanti jika reformasiku gagal? Kinmu menggelengkan kepalanya. Aku pasti akan dikutuk oleh keturunan untuk 10 ribu tahun ke depan. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi berkata acuh tak acuh, bahkan jika saya berhasil dalam reformasi saya, saya juga akan dimarahi oleh para pelawan selama ratusan dan ribuan tahun ke depan. Saya pernah memiliki seorang teman dao yang bisa menghibur hati saya. Ekspresinya menjadi redup, tapi dia telah pergi, aku sangat merindukannya. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!